9 Star Hegemon Body Arts Season 156 Bab 1551, Bunga ke Graf Kayu Begitu Peng Wangsheng bergerak, dua empirian lainnya berdiri dan mengikuti. Mereka berjalan menuju Mengki. Sepertinya mereka menyadari taktik mengulur waktu kita dan tidak ingin memberi kita lebih banyak waktu. Chu Yao perlahan bangkit, serahkan pertempuran ini padaku. Hati-hati, Mengki masih sibuk menahan kutukan. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Chu Yao tersenyum dan keluar. Saat dia berjalan maju, sisa dari Dragon Blood Legion menciptakan ruang untuknya. Bukankah itu peri Chu Yao dari Skywood Divine Palace? Bagaimana dia akhirnya bergabung dengan Dragon Blood Legion? Petik 2 Ku dengar Longchen berasal dari tempat yang sama dengan Fairy Chu Yao. Mereka berdua memiliki hubungan yang dekat. Petik 2 Tapi dia satu-satunya Empyrean di Dragon Blood Legion. Akankah dia benar-benar baik-baik saja melawan tiga Empyrean? Petik 2 Chu Yao berjalan dengan anggun seperti peri yang keluar dari hutan kuno. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa seperti mereka telah melarikan diri di luar keributan dunia biasa. Semua wanita Longchen secantik peri. Apakah karismanya begitu hebat? Tanya Yutong saat dia melihat Chu Yao keluar. Udara lembut dan transenden di sekelilingnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Wanita secantik Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R sedikit dan jarang, Tapi mereka semua sangat setia pada Longchen. Dia tidak bisa mengerti dari mana karisma Longchen berasal. Kamu tidak mengerti karismanya karena kamu tidak mengerti dia. Dia seperti racun yang tidak bisa disembuhkan. Pada saat seseorang menyadari toksisitasnya, mereka sudah diracuni. Si Yan menatap Chu Yao dengan ekspresi yang rumit. Chu Yao berhenti. Peng Wansheng dan dua celestial lainnya juga berhenti 3000 meter darinya. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Kirimkan ke saya. Peng Wansheng memandang Chu Yao dengan iri. Dia iri pada Longchen karena sangat beruntung memiliki wanita cantik dan bakat. Chu Yao tidak menjawab. Dia perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di depannya. Saat telapak tangannya terhubung, energi kehidupan memenuhi udara. Alun-alun itu tertutup batu bata dan tidak bernyawa. Namun, tunas hijau mulai tumbuh dari celah di antara batu bata, tumbuh dengan cepat menjadi pepohonan. Karena kamu telah memilih kematian, jangan salahkan aku karena kejam terhadap kecantikan. Serahkan dia padaku. Kalian berdua menangani yang lainnya. Lakukan yang terbaik untuk menangkap mereka hidup-hidup, kata Peng Wansheng. Dia menembak ke arah Chu Yao sementara dua lainnya juga bergerak. Mereka baru saja bergerak ketika segel tangan Chu Yao berubah. Tanah meledak saat tiang kayu ditembakkan, memenuhi langit. Huff, gerakan ini tidak berguna melawanku. Ejek Peng Wansheng. Manifestasi kekacauan utama di belakangnya beredar, dan dengan satu pukulan, tiang kayu di depannya meledak. Namun, tiang kayunya tidak ada habisnya dan terus membungkusnya seperti jutaan ular piton. Para ahli di kejauhan semuanya terkejut dengan skala pertempuran ini. Apakah ini kekuatan empirins? Benar-benar menakutkan. Panjang kayu itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Pangkat sembilan Celestial mungkin bisa memblokir satu atau dua, tetapi dalam menghadapi banyak itu, mereka akan langsung dimusnahkan. Celestial peringkat delapan lebih pucat dari peringkat sembilan Celestials. Jangankan memblokir serangan seperti itu, mereka mungkin akan terbunuh hanya dengan mendekat. Pertarungan Guoran dengan Empyrean adalah pertukaran langsung kekuatan kasar di udara, yang tidak memungkinkan mereka untuk merasakan betapa menakutkannya seorang Empyrean. Sekarang setelah mereka melihat tiang kayu yang tak berujung ini, mereka mengalami teror empirins. Semua orang mundur, meninggalkan ruang besar bagi mereka untuk bertarung. Istirahat, Peng Wangsheng meraung, dan dahinya tiba-tiba terbelah. Cahaya keemasan melesat ke tiang kayu. Dimanapun cahaya keemasan lewat, pasak emas dihancurkan. Gerakan ini sangat kuat, itu adalah kemampuan surgawi yang telah dibangkitkan Peng Wangsheng baru-baru ini. Namun, mereka bertiga baru saja hendak keluar dari celah itu ketika kelopak bunga jatuh dari langit. Mereka terlihat cantik tapi juga aneh. Tepi kelopak ini dilapisi dengan duri. Pada awalnya, mereka tampak mengambang dengan lembut saat jatuh dari langit, tetapi begitu mereka bertiga mendekati mereka, kelopak bunga mulai berputar dengan cepat, mengiris ruang seperti mata gergaji. Suara tajam yang menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak terdengar. Peng Wangsheng dan dua lainnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kelopak bunga melilit mereka. Darah segar berceceran. Ketiganya meraum dan memanggil pertahanan dao surgawi, tetapi kelopak ini bisa menembus pertahanan dao surgawi mereka. Meskipun kekuatan mereka turun setelahnya, mereka masih mengiris kulit mereka. Ketiganya telah berlumuran darah, mengejutkan orang-orang di luar. Kelopak bunga yang tampak lembut dan indah ini sebenarnya adalah alat pembunuh yang menakutkan. Perlindungan cahaya surgawi. Peng Wangsheng mengaktifkan kemampuan surgawi lainnya, dan cahaya kemasan menutupi tubuhnya seperti baju besi perang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan item sucinya, tombak pertempuran. Gelombang emas menyebar dari divine itemnya saat dia menyerang. Kelopak bunganya tertiup angin. Pada saat yang sama, sosok emas kecil muncul di dahi Peng Wangsheng, dengan cepat membentuk segel tangan. Sepasang sayap besar muncul di punggungnya. Sayap emas itu panjangnya 300 meter dan ditutupi dengan rune yang berkedip. Mereka tampak seperti sayap asli yang ditumpangkan di atas sayap fisiknya. Dengan kepakan sayap ini, kelopak bunga di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Rumornya Peng Wangsheng adalah keturunan dari ras golden peng sejati. Meskipun dia berasal dari ras kuno, campuran darah manusia mengakibatkan kekuatan garis keturunan peng emas dari ras kuno melemah. Namun, garis keturunan Peng Wangsheng menunjukkan tanda-tanda kembali ke keadaan leluhur, dan garis keturunan peng emas sangat padat di dalam dirinya. Kedua sayap itu tampaknya merupakan keterampilan surgawi dari ras peng emas. Mengerikan sekali, teriak seseorang karena terkejut. Kedua sayap itu mengguncang langit dan bumi. Kedua empirean pulih saat kelopaknya tertiup angin. Mereka berdua marah. Saat ini, situasi mereka sangat menyedihkan. Setelah memenangkan beberapa ruang bernapas berkat Peng Wangsheng, mereka berdua menyerang Cuyao dengan senjata mereka. Cuyao mengambang di udara, dan di bawahnya ada lautan hijau. Pasak kayu yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh tunas. Mereka benar-benar berbeda dari tiang kayu sebelumnya yang merupakan tongkat mati. Ini masih hidup. Menatap tiang kayu ini, orang-orang merasa seperti ditarik ke dalam mimpi indah, seolah-olah mereka akan tertidur lelap. Gaun hijau Cuyao mengembang di sekelilingnya, dan rambut hitam panjangnya tertiup angin. Dia seperti dewi yang suci dan mulia. Dia menutup matanya, merasakan energi kehidupan di dunia. Cuyao membentuk segel tangan baru, sementara versi miniaturnya muncul di dahinya, membentuk segel tangan juga. Tepat saat Peng Wangsheng dan yang lainnya akan menghubunginya, dia perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, versi miniaturnya juga melakukannya. Dua rune muncul di matanya. Cuyao dan segel tangan Yuan spiritnya berubah pada saat yang sama, dan mereka berdua berteriak, bunga ke cangkok kayu. Kelopak bunga yang telah dihancurkan Peng Wangsheng sekarang terbang ke tiang kayu. Mereka langsung terserap, dan tanda hijau dan emas tiang kayu itu menyala. Aura menakutkan melonjak. Panjang kayu tampaknya berubah dari binatang yang tertidur pelan menjadi yang telah bangun dengan kaget. Mereka langsung mengamuk. Panjang kayu melesat ke udara. Yang mengejutkan, ujung tiang kayu itu telah berubah menjadi bentuk binatang buas. Taring tajam mereka sangat jelas. Ledakan. Salah satu empirean baru saja menghancurkan satu tiang kayu ketika dia menemukan bahwa kekuatannya lebih dari seratus kali lebih besar dari sebelumnya, dan serangannya tidak cukup untuk menghentikan banjir dari tiang kayu lainnya yang menyerang. Dia segera dipukul di bahu dan batuk darah. Panjang kayu ini sekarang seperti binatang buas, dan mereka bisa menerkam dan menggigit. Beberapa tiang kayu diubah menjadi senjata, pedang, tombak, pedang, dan tombak. Ada berbagai macam cara bagi tiang kayu untuk menyerang sekarang, dan semuanya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ketiganya langsung dimangsa lautan tiang kayu. Raungan mereka terdengar dari dalam. Mereka terus-menerus terluka. Peng Wansheng mengaktifkan kemampuan sucinya sekali lagi, menyerang dengan sayapnya. Namun, dia hanya mampu menghancurkan tiang kayu dalam area 300 meter. Dia tidak bisa menghancurkan semuanya. Dua empirean lainnya juga bertarung sekuat yang mereka bisa, tapi mereka masih terus terluka. Peng Wansheng meraung dan dahinya terbuka sekali lagi. Cahaya keemasan ditembakkan. Namun, dia hanya berhasil mematahkan beberapa lusin tiang kayu. Mereka terlalu tangguh, dan bahkan kemampuan sucinya telah kehilangan pengaruhnya. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Raung Peng Wansheng, setelah mencapai transformasi jiwa dan membangkitkan kemampuan surgawi baru, kekuatannya telah tumbuh secara eksplosif. Dia ingin menggunakan kemampuan surgawi ini untuk mengalahkan Long Chen. Namun, sekarang dia dikalahkan oleh Cu Yao bahkan sebelum melawan Long Chen. Panjang kayu terus terbang tanpa henti, membungkus ketiganya. Mereka bertiga hanya bisa menahan dengan getir. Pertarungan mereka menjadi salah satu gesekan. Aku mencium aroma skema. Long Chen pasti punya rahasia, dan dia menyuruh orang-orangnya untuk mengulur waktu. Kami tidak menunggu lebih lama lagi. Mari kita tangkap orang-orang ini dulu. Siapa yang ingin pergi? Kata Yan Weishan tiba-tiba. Aku akan pergi. Essence Blood dari Dragon Blood Warriors pasti akan memiliki rasa yang enak. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Petik 2. Jin Mingwei dari jalan rusak berdiri dengan senyum sinis, dan berjalan keluar. Bab 1552, Long Chen tiba. Mengikuti Jin Mingwei, semua ahli korupsi lainnya berdiri dan mulai berjalan ke Dragon Blood Legion. Tidak ada ahli lain yang bergerak, hanya jalur rusak yang melakukannya. Sisi Saguang Yan memiliki 17 Empyrean, dan jumlah itu tidak termasuk empat anggota terkuat mereka, Hu Xiaolin, Yan Weishan, Jin Mingwei, dan Blood Kill 1. Bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka saat ini cukup untuk mendominasi wilayah Suan Timur. Bahkan jika perisitar berdiri di sisi Long Chen, lalu apa? Dia tidak akan bisa mengubah apapun. Entah Long Chen tidak datang, atau dia datang, dan jika dia datang, tidak ada kemungkinan dia bisa pergi hidup-hidup. Dengan kedatangan Dragon Blood Legion, yang harus mereka lakukan hanyalah menangkap prajurit Dragon Blood. Bahkan jika Long Chen tidak datang hari ini, jika mereka menangkap titik lemahnya yang fatal, tidak mungkin dia bisa membuat gelombang sebanyak sebelumnya. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Jin Mingwei memimpin ahli rusaknya ke Dragon Blood Legion. Saat dia melewati medan perang Cuyao, dia mencibir pada kelompok tiga Peng Wansheng yang terjebak oleh tiang kayu tak berujung. Jin Mingwei mengayunkan labu untuk minum seteguk lagi, tetapi dia menyadari itu kosong. Setelah menyimpannya, dia tiba-tiba melangkah ke wilayah tiang kayu. Dengan satu langkah itu, tanah meledak dan darah menyebar, menginfeksi tiang kayu di tanah. Panjang kayu dengan cepat berkarat begitu tersentuh oleh rune darah. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi debu berwarna darah. Itu, itu terlalu menakutkan. Jin Mingwei telah memusnahkan seluruh wilayah tiang kayu hanya dengan satu langkah. Di sisi lain, kelompok Peng Wansheng yang terdiri dari tiga orang dipaksa masuk ke dalam kondisi yang menyedihkan. Perbandingan itu menunjukkan betapa menakutkannya Jin Mingwei. Sama seperti itu, Jin Mingwei memimpin rakyatnya melewati domain tiang kayu cuyao. Kemanapun dia pergi, tiang kayunya berkarat. Dia lawan yang menakutkan. Semuanya persiapkan dirimu. Yue Zifeng perlahan berdiri, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jin Mingwei ini sangat kuat. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan prajurit Dragon Blood lainnya juga berdiri, senjata mereka di tangan. Bahkan di hadapan ahli yang menakutkan, mereka masih dipenuhi dengan niat bertempur. Para ahli yang berjalan ke sisi Long Chen karena momen darah panas sekarang berkonflik. Mereka mungkin mengakui kekuatan dan karakter Long Chen, tetapi Jin Mingwei yang menakutkan ini benar-benar mengintimidasi mereka, mengubahnya menjadi tikus pengecut. Mereka berada di tempat yang jauh di belakang Dragon Blood Legion, dan mereka melihat bahwa masing-masing prajurit Dragon Blood menghadapi tekanan Jin Mingwei tanpa rasa takut sedikitpun. Yang membuat mereka malu adalah bahkan mereka yang memiliki level kultivasi yang sama dengan mereka masih memiliki mata yang tenang. Sama seperti Jin Mingwei dengan arogan melewati domen tiang kayu, langit bergemuruh. Sebuah cabang pohon willow menembus kekosongan. Cabang willow muncul entah dari mana, dan tiba di depan Jin Mingwei dalam sekejap. Itu tampak seperti cabang biasa dengan daun willow yang lemah, tetapi itu membuat Jin Mingwei merinding. Tanpa memikirkannya, Jin Mingwei menghancurkan tinjunya. Tanda darah berputar di sekitar tinjunya, menyebabkan kekosongan bergetar. Ini juga menunjukkan kekuatan Jin Mingwei. Bahkan serangan tergesa-gesa memiliki kekuatan seperti itu. Ledakan. Namun, cabang willow yang tampaknya lemah ini menjatuhkan Jin Mingwei puluhan meter ke belakang. Langit menjadi gelap dan pohon willow besar muncul, mahkotanya menutupi langit. Cabang yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, membungkus Jin Mingwei dan yang lainnya. Apa itu? Ketika pohon willow besar itu muncul, semua orang, termasuk Yan Weishan, Hu Xiaolin, dan yang lainnya, terkejut. Cabang willow terlalu banyak. Meskipun Jin Mingwei berhasil menghancurkan orang-orang yang menyerangnya dengan pukulan, para ahli korupsi di belakangnya terkoyak satu per satu. Istirahat. Jin Mingwei meraung marah, dan darah di sekitar tubuhnya menyala. Pisau mulai terbang keluar darinya, mengiris melalui dahan. Melindungi ahli korupsi yang masih hidup, dia melarikan diri dari jangkauan serangan pohon willow. Namun, saat ini, hanya delapan yang tersisa. Sisanya tewas. Peng Wansheng, awas, teriak Hu Xiaolin. Tepat pada saat ini, cabang willow membentang ke arah area yang ditutupi tiang kayu. Seperti tombak tajam, mereka menembus celah-celah tiang kayu. Kedua empirean langsung tertusuk. Peng Wansheng meraung, dan tanda emas mengalir di sekujur tubuhnya. Darah emas mengalir keluar dari dahinya. Tombaknya tiba-tiba meledak dengan kekuatan surgawi, melepaskan seberkas cahaya yang merobek segala sesuatu di jalannya. Peng Wansheng telah dengan jelas mengaktifkan kekuatan item sucinya. Panjang kayu dan ranting willow keduanya hancur berantakan. Kedua empirean yang telah ditusuk oleh cabang juga menyelamatkan nyawa mereka. Mereka bertiga buru-buru melarikan diri, bergabung kembali dengan Yan Weishan dan Hu Xiaolin. Hanya beberapa saat sejak pohon willow muncul, tetapi lusinan ahli telah terbunuh. Jika Peng Wansheng tidak mengorbankan darah esensinya untuk mengaktifkan item define-nya, kedua empirean itu akan mati juga. Untuk sesaat, semua orang terdiam saat mereka menatap pohon willow besar. Willow ini adalah unding willow yang pernah memaksa Long Chen kesulitan. Sekarang dia berada di sisi Dragon Blood Legion, dan mahkotanya yang besar menutupi seluruh Dragon Blood Legion. Jadi ini kartu trufmu, semuanya? Jangan ragu, apakah Long Chen akan datang atau tidak? Mari kita tangkap mereka dulu. Teriak Yan Weishan, dia adalah orang pertama yang terbang, api berputar di sekelilingnya. Sebuah pedang api menebas ke arah willow yang abadi. Mengikuti Yan Weishan, Hu Xiaolin dan Jin Mingwei juga mengambil tindakan. Hu Xiaolin mengeluarkan satu pukulan, menghancurkan cabang willow di depannya. Namun, cabang baru segera tumbuh. Sepertinya mereka tidak akan pernah kehabisan tenaga. Semua ahli lainnya mengikuti. Saguang Yan berteriak, musnahkan legiun darah naga, musnahkan momok benua. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Kami menyelamatkan wilayah Suantimur dari bencana. Ini untuk benua bela diri surga. Petik 2 Saudaraku, meskipun bos kita tidak ada, kita masih prajurit Dragon Blood. Berapa banyak pertempuran yang kita hadapi. Mungkin Anda bahkan tidak ingat. Hari ini, bos tidak hadir, dan akhirnya giliran kami untuk naik ke panggung. Gunakan darah dan nyawa para idiot ini sebagai balas dendam untuk murid-murid dari Sekte dan Cloud Suantian Dao. Petik 2 Duoran berteriak dari medan perangnya, dan armornya tiba-tiba mulai bersinar. Dia mengeluarkan tebasan ganas di Empyrean yang dia hadapi. Yang mengejutkan, Empyrean yang telah dia lawan sekian lama ini segera terlempar kembali ke tanah, batuk darah dengan liar. Beberapa ahli yang dia tabrak terbunuh. Meskipun dia memiliki Divine Item di tangannya, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya dengan mudah. Jika dia tidak mempersembahkan darah esensinya, dia mungkin juga tidak memiliki Item Divine. Di sisi lain, Guoran memiliki lusinan Item Ancestral yang mendukungnya, dan Item Spirit mereka bekerja sama untuk memberdayakan setiap serangannya. Jika dia tidak mengulur waktu, Empyrean ini sudah lama dikalahkan olehnya. Sekarang tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu, sudah waktunya membunuh. Mati, dua Empyrean lainnya segera terbang menuju Guoran. Dengan raungan marah, Guoran menebas kedua pedangnya, mengaktifkan semua kekuatan Item Leluhurnya. Ledakan, kedua Empyrean itu terlempar kembali. Tekanan Dao Surgawi mereka tidak efektif melawan Guoran, sementara Guoran memiliki kekuatan penuh dari begitu banyak Item Leluhur. Bahkan Empirins tidak dapat menghentikannya. Namun, setelah mengirim mereka pergi, Guoran menarik perhatian Empyrean lainnya. Mereka bergegas ke arahnya. Sial, ayo, pedang saya sudah haus. Mari saya tunjukkan kekuatan bos Guo. Guoran memulai pertarungan gila. Tak perlu dikatakan bahwa dengan baju besinya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Empat Empirins menyerangnya setiap saat, dan bahkan Guoran tidak dapat memblokir mereka semua. Dia terus-menerus menderita luka bahkan di dalam baju besinya. Saat Empyrean berfokus pada Guoran, pedang memotong ruang angkasa, mengirim salah satu dari mereka terbang. Perlindungan Surgawi Dao dari Empyrean tampaknya telah kehilangan efeknya, dan dia hampir terpotong menjadi dua. Jika dia tidak memakai baju besi, dia mungkin terbunuh oleh satu serangan itu. Si Feng, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo bunuh ini, petik dua. Liki, Song Mingyuan, dan Gu yang juga pergi membantu Guoran. Namun, ada terlalu banyak Empyrean, dan bahaya mengelilingi mereka. Selain Guoran dan Yuezifeng, yang lainnya terpengaruh oleh tekanan Dao Surgawi. Peringkat sembilan Celestial tidak bisa melawan Empirins. Itu bukan pertarungan yang adil. Jika bukan karena fakta bahwa Longchen telah membuat mereka bertarung melawan kesengsaraan Surgawi berulang kali, memberi mereka perlawanan tinggi terhadap tekanan Dao Surgawi, mereka akan dikalahkan dalam pertukaran pertama. Meski begitu, mereka hanya bisa bertahan. Apakah saya membantu atau tidak? Ziyan memandang Dragon Blood Legion dengan ekspresi konflik. Meskipun Undying Willow melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, setiap anggota Dragon Blood Legion dikelilingi oleh bahaya sekarang. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tiba-tiba, pasir meledak keluar dari tanah. Sosok menyerbu ke arah Mengki yang fokus melawan kutukan. Berengsek, kamu berani menyentuh adikku. Marah Tang Wan Er. Namun, dia memblokir Ye King Kuang dan tidak bisa menyelamatkan Mengki. Sekarang dia panik. Jika Mengki hanya diberi dua jam lagi, dia akan bisa memaksa kutukan keluar dari tubuhnya. Namun, jika dia harus mengalihkan perhatiannya sekarang, kutukan itu akan segera menyerang tubuhnya. Haha, wanita Longchen, kemarilah. Saguang Yan tertawa, mengulurkan tangan ke arah leher Mengki. Mengki menghela nafas. Dia akan menyerah untuk memblokir kutukan dan melawan ketika suara menghina terdengar dari langit. Apakah wanitaku seseorang yang bisa kamu sentuh? Sebuah tangan besar datang dari sudut yang aneh, menghantam kepala Saguang Yan. Bang! Kepala Saguang Yan meledak, kabut darah memenuhi udara. Bab 1553, Mengamuk Longchen Dengan satu tamparan, kabut darah memenuhi udara, dan kepala Saguang Yan hancur berkeping-keping. Waktu sepertinya berhenti. Pemilik tangan itu perlahan menampakkan dirinya saat kabut darah menyebar. Itu adalah wajah tampan dengan mata seperti bintang. Mata itu mengandung niat membunuh yang tak terduga. Longchen Saat orang itu muncul, pupil semua orang menyusut. Itu adalah Longchen. Dia telah kembali tepat pada saat kritis. Dia tampak seperti malaikat maut bagi yang lain. Sebuah gambar aneh ada di matanya, yang berkedip-kedip keluar masuk keberadaan. Ada juga riak datang dari belakangnya, menyebabkan ruang bergetar. Longchen saat ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuh Saguang Yan jatuh ke tanah, dan versi miniatur dirinya terlempar. Itu adalah Yuan spiritnya. Tubuhnya telah mati tanpa dia sadari apa yang telah terjadi, tetapi begitu dia menyadari itu adalah Longchen, sensasi bahaya memenuhi setiap inci dirinya. Namun, dia baru saja mencapai kemana-mana ketika sesosok muncul di hadapannya. Sepasang mata dingin menatapnya. Melihat Longchen di depannya, Saguang Yan segera berbalik, tetapi sebuah tangan besar menangkap Yuan spiritnya. Saguang Yan, aku jarang membenci orang sebanyak ini. Selamat! Pembuluh darah didahil Longchen menonjol saat dia menatap Yuan spirit Saguang Yan yang sedang berjuang di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku, teriak Saguang Yan. Tangan Longchen menegang, dan Yuan spirit Saguang Yan hancur. Bintik-bintik cahaya meledak dan menghilang. Seorang Empyrean, terbunuh. Pakar kam netral mengawasi dari kejauhan, dan mereka semua tercengang. Seorang Empyrean sebenarnya telah mati. Kejeniusan satu generasi baru saja lenyap dari dunia ini. Yang paling mengejutkan adalah Empyrean ini terbunuh hanya dalam satu serangan. Longchen baru saja menghancurkan Yuan spirit Saguang Yan ketika orang lain melarikan diri. Orang itu baru saja bergerak ketika sosok Longchen menghilang juga. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan orang itu. Sebuah pukulan kuat dilepaskan, yang menyebabkan kekosongan runtuh di sekitarnya. Kedua sosok itu menjadi tidak jelas dalam ruang yang hancur itu. Tidak. Suara itu datang dari Ye King Kuang. Dia baru saja melawan Tang Wan R dan hampir membunuhnya beberapa kali. Namun, begitu dia melihat Longchen membunuh Saguang Yan, keberaniannya hancur dan dia melarikan diri. Sayangnya, Longchen masih mengejarnya. Ledakan. Ruang kembali tenang. Orang-orang melihat kabut darah di udara, serta tongkat. Staff sekarang berada di tangan Longchen, sementara di tangan lainnya adalah Yuan spirit milik Ye King Kuang. Suara benturan lain terdengar saat Yuan spirit Ye King Kuang hancur. Wajah Longchen tajam dan galak. Dia menyerupai dewa iblis yang mengamuk, terlihat seperti ingin membunuh semua yang ada di dunia ini. Hanya dalam dua kedipan mata, dua empirean terbunuh. Baik sekutu maupun musuh terkejut. Setelah membunuh Ye King Kuang, Longchen muncul di depan tempat eksekusi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil rantai yang menembus tubuh Cloud. Longchen, jangan, teriak Mengki. Namun, peringatannya sudah terlambat. Longchen sudah menyentuh rantainya. Ki hitam melonjak keluar dari mereka sekali lagi, menutupi Longchen seperti menutupi Mengki. Huff! Ada sedikit kutukan yang berani melawanku. Petir melintas di tubuh Longchen. Ki hitam itu seperti salju yang bertemu lava, dan langsung dibakar. Istirahat, Longchen meraung, suaranya mengguncang langit. Rantai yang mengikat Cloud meledak, tetapi pada saat yang tepat, kepala kapak besar tempat eksekusi jatuh ke arah Cloud dan Longchen. Kutukan pada rantai hanyalah salah satu jebakan. Perangkap kedua adalah ketika rantai diputus, tempat eksekusi ini, yang merupakan item defined dalam dirinya sendiri, akan aktif secara otomatis, memusnahkan semua kehidupan yang berdiri di atasnya. Mengki Longchen berteriak, dan Mengki segera bereaksi, mengirimkan kekuatan spiritualnya. Tubuh raksasa Cloud menghilang dari tempat eksekusi. Kepala kapak meleset dari targetnya dan terus ke bawah menuju Longchen dengan kekuatan surgawi yang besar. Karena tidak ada dari kalian yang memiliki rasa hormat di hatimu, jangan salahkan aku karena telah membantai kalian semua. Raung Longchen Gambar di matanya menjadi lebih cerah, dan dia tiba-tiba menghancurkan staf naga gulungan baja di kepala kapak. Ledakan Ledakan item defined meletus, dan dunia kehilangan semua warnanya. Rasanya seperti bintang meledak di dalam danau yang membeku. Tanah meledak, dan gelombangki yang menakutkan menyebar ke segala arah. Lari Para ahli yang jauh melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi mereka masih belum cukup cepat. Dalam sekejap, gelombangki menghantam mereka, membuat mereka batuk darah. Mereka semua kaget. Beberapa ahli terbang ke udara, melihat pemandangan kehancuran dari atas. Ibu kota Grand Han telah lenyap. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil telah berubah menjadi tanah kematian. Gelombang bumi akhirnya runtuh di bagian ujung. Di tengah pemandangan kehancuran ini ada sebuah lubang besar. Long Chen berdiri di sana. Bagian atas tongkat yang ada di tangannya telah lenyap, sementara tempat eksekusi, termasuk kepala kapak, telah menghilang. Dua item define, dihancurkan, orang-orang hanya terkesima. Bumi meledak dan dua kelompok sosok muncul. Di sisi Dragon Blood Legion, cabang unding Willow ditarik ke belakang, menampakkan para prajurit Dragon Blood. Tak satu pun dari mereka terluka. Di sisi lain ada Yan Weishan. Dia telah memanggil domain api yang telah melindungi ahlinya. Mereka juga selamat dari ledakan yang mengerikan ini. Di kejauhan, Ziyan dan murid-murid istana abadi musik ilusi diam-diam berdiri di sana. Ziyan menatap Long Chen. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Medan perang sekarang terbagi antara Dragon Blood Legion dan lawan-lawannya. Legion Darah Naga masih hanya memiliki kurang dari 13.000 orang, sementara lawan mereka berjumlah lebih dari 100.000. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat besar. Namun, para prajurit Dragon Blood masih menghadapi musuh-musuh mereka dengan dingin. Faktanya, dengan Long Chen di depan mereka, mereka tampak berubah, dipenuhi dengan niat bertempur yang lebih banyak lagi. Bos, kamu akhirnya sampai di sini. Guoran menghela nafas. Tadi, segalanya sangat berbahaya. The Unding Willow telah memblokir serangan dari tiga ahli terkuat, tetapi bahkan dengan kemampuan pemulihan yang luar biasa, itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Maaf, sesuatu terjadi dengan seni tubuh Hegemon Bintang 9. Hampir menyebabkan bencana di sini, Long Chen meminta maaf. Dia kemudian berjalan ke Mengki dan menempelkan jari kedahinya. Ki hitam yang tersisa di kepala Mengki tersedot ke tangan Long Chen. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah semua ki hitam tersedot, kekuatan petir beredar ke seluruh tubuhnya, menghapus ki hitam. Long Chen, kamu benar-benar kurang ajar. Anda berani mengirim diri Anda ke kematian Anda sendiri. Teriak Yan Weishan. Kedatangan Long Chen telah mengejutkannya, tetapi sekarang dia tampak lega. Semua orang tahu bahwa saya selalu kurang ajar. Jadi saya kira Saguang Yan hanyalah anjing Pilfali. Tanpa dukungan Pilfali, dia tidak akan bisa membangkitkan gelombang sebesar itu. Nah, itu bagus juga. Hari ini, kita bisa menyelesaikan semua permusuhan kita, baru dan lama, kata Long Chen. Long Chen, serahkan miriat spirit diagram dan keluhan antara Anda dan Suan Bis akan dihapuskan. Jika tidak, Hu Xiaolin dari Suan Bis tiba-tiba berbicara. Lelucon yang luar biasa, saya tidak pernah memprovokasi Suan Bis, Anda yang memprovokasi saya. Jadi, Anda bergabung dalam ini untuk diagram segudang roh. Bagus sangat bagus. Long Chen tersenyum, tapi senyum itu terlihat agak menyeramkan. Diagram jiwa segudang adalah sesuatu yang telah diperoleh Long Chen di sisa kuno empat bangsa. Agar orang ini mengetahuinya, mereka harus menyelidiki jiwa cloud. Diagram jiwa segudang berisi warisan dari binatang purba. Banyak Suan Bis telah kehilangan beberapa kemampuan surgawi mereka karena berlalunya waktu atau garis keturunan mereka semakin tidak murni. Demiriat spirit diagram memiliki rekaman rincin dari warisan mereka dan merupakan harta yang tak ternilai bagi Suan Bis. Sekarang Hu Xiaolin mengatakan ini, jelas apa tujuan dari Suan Bis itu. Hal yang paling membuat Long Chen geram adalah bahwa meskipun Cloud adalah orang yang telah tersiksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan, Hu Xiaolin berkata bahwa dia akan menghapus keluhan mereka jika dia menyerahkannya. Sepertinya Long Chen berhutang budi padanya. Long Chen, saya menyarankan Anda untuk mengetahui kapan seseorang bersikap baik. Suan Bis adalah eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun di benua itu. Jangan membuat kesalahan, ancam Hu Xiaolin. Jangan berpikir bahwa membunuh dua Empyrean berarti kamu tak tertandingi. Perbedaan di antara Empyrean juga sebesar jurang surgawi. Serahkan miriat spirit diagram dan Suan Bis tidak akan lagi mencampuri urusan Anda. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kata-kata Hu Xiaolin membuat ekspresi Yan Weishan berubah sedikit tidak sedap dipandang. Baru sekarang dia mengetahui bahwa Suan Bis memiliki alasan sendiri untuk berpartisipasi kali ini. Mereka benar-benar sombong bahkan tidak menempatkan pil vali di mata mereka. Mereka sebenarnya berencana mengambil apa yang mereka inginkan dan kemudian langsung pergi. Namun, Yan Weishan tidak mengatakan apapun. Dia hanya dengan dingin menatap Long Chen. Apakah kepalamu yang besar hanya penuh dengan kotoran? Cloud bukanlah penggantiku, tapi seorang kawan yang telah berjuang sepanjang hidup dan mati dalam pertarungan denganku. Setelah kamu menyiksanya sampai titik ini, permusuhan di antara kita tidak akan berhenti sampai mati, kata Long Chen dengan dingin. Baiklah, karena tidak ada istirahat sampai mati, maka kamu bisa mati. Hu Xiaolin tiba-tiba mengambil satu langkah, melintasi jarak yang sangat jauh untuk mengirim pukulan tepat ke kepala Long Chen. Bab 1554, Kebangkitan Awal Dari Manifestasi Pukulan yang satu ini sepertinya memiliki kekuatan tsunami. Kekuatan Tau Surgawi melonjak bersamaan dengan itu. Hu Xiaolin adalah seorang raksasa, dan dia tampak seperti binatang buas saat dia menyerang Long Chen. Semuanya, enyahlah. Aku akan membunuh bocah ini sendirian. Teriak Hu Xiaolin. Dragon Blood Legion, cari tempat untuk minum teh. Hari ini, atasan Anda akan menunjukkan kekuatan sejati itu. Long Chen berteriak dan juga mengirim pukulan ke Hu Xiaolin. Ledakan. Ekspresi semua orang berubah saat kekuatan tak terlihat meledak. Lari. Beberapa ahli yang tidak mundur cukup cepat batuk darah dan dikirim terbang. Adapun legion darah naga, mereka telah mundur tanpa instruksi Long Chen, dan kemudian begitu dia menyuruh mereka mundur lagi, mereka telah mundur lebih jauh. Mereka tidak terpengaruh. Apakah ini, murni kekuatan tubuh fisik mereka? Teriak salah satu ahli Raskuno, sambil menyeka darah dari mulutnya. Hanya serangan fisik murni yang dapat menyebabkan mereka tidak merasakan bahaya apapun. Jika mereka menggunakan seni magis atau keterampilan bertempur, mereka akan berjaga-jaga dan mundur lebih awal. Hanya kekuatan murni dari tubuh fisik mereka yang dapat meletus tanpa menyebabkan fluktuasi spasial. Para ahli ini dengan liar mencabik-cabik darah, sementara beberapa dari peringkat delapan celestial hampir kehilangan tubuh mereka dari satu pertukaran itu. Tinju Long Chen memblokir Tinju Hu Xiaolin. Perbedaan ukuran di antara mereka sangat besar, membuat Long Chen terlihat lemah. Namun, saat kekuatan di antara Tinju mereka berhadapan satu sama lain, mereka seimbang. Kekuatanmu tidak buruk, tapi dibandingkan dengan Suan Bisku, kau bukan apa-apa. Hu Xiaolin sedikit terkejut Long Chen bisa menahan Tinjunya, tapi dia masih sangat sombong. Binatang Suan adalah eksistensi paling berdarah murni di benua surga bela diri. Kekuatan kasar adalah kekuatan bawaan mereka. Manusia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Lagipula, itu bukanlah spesialisasi manusia. Ras manusia menghususkan diri dalam seni magis dan keterampilan pertempuran. Jika bukan karena keahlian itu, umat manusia mungkin sudah lama dimusnahkan. Sementara Hu Xiaolin sedikit terkejut dengan kekuatan Long Chen, itu tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Menurutnya, bagi manusia untuk melawan Suan Bis dengan kekuatan kasar hanya bisa menjadi hasil dari perkiraan berlebihan yang liar dari kekuatan mereka. Tubuh besar, mulut besar, dan sombong besar. Itu kesan pertama yang kau berikan padaku tentang Suan Bis, ejek Long Chen. Tiba-tiba, tanahnya tenggelam. Otot Hu Xiaolin membengkak, dan ukurannya bertambah. Tanah di bawah mereka retak. Kekuatan mereka begitu besar sehingga tanah bahkan tidak bisa menahannya. Saat tanah di bawah mereka tenggelam, tanah di sekitar mereka tiba-tiba membengkak. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar merusak tanah hanya dengan kekuatan fisik. Monster macam apa mereka itu? Kata seorang ahli Raskuno dengan suara gemetar. Raskuno juga dikenal karena kekuatan mereka. Itu berkat mewarisi garis keturunan Suan Bis. Kekuasaan selalu menjadi poin kebanggaan mereka. Tetapi hari ini, mereka menyaksikan apa sebenarnya kekuatan itu. Saat tanah berubah bentuk, lava tiba-tiba meledak dari tanah, dan hujan lahar jatuh dari langit. Meskipun lava tidak cukup untuk mengancam para ahli ini, pemandangan yang menakutkan ini membuat mereka merinding. Yang paling mengejutkan adalah ketika kekuatan Hu Xiaolin meningkat, tatapan Long Chen masih tenang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan Hu Xiaolin tumbuh, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Ini yang disebut kekuatanmu. Ejek Long Chen, kamu terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda bisa menghancurkan saya hanya dengan sebagian dari kekuatan Anda? Baiklah, biarkan aku yang mengambil inisiatif. Petik 2 Tangan kiri Long Chen tiba-tiba menamparkan pergelangan tangan Hu Xiaolin, memukulnya pergi. Perubahan mendadak ini membuat Hu Xiaolin lengah, dan dia akhirnya menyerang ke depan. Sementara itu, Long Chen sudah muncul di udara, mengirimkan tendangan ke arahnya. Gerakan Long Chen secepat kilat. Kakinya mendarat tepat di dada Hu Xiaolin, dan tubuhnya yang besar dikirim terbang kembali. Hu Xiaolin menabrak tanah, dan pilar debu melonjak ke langit. Dia menggali parit besar di tanah. Bagaimana mungkin, semua orang, termasuk Yan Weishan dan Jin Ming Wei, terkejut. Long Chen adalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Meskipun mereka tahu dia kuat, terutama karena dia telah membunuh Sa Guang Yan dan Ye Qing Kuang serta menghancurkan dua item divine, itu tidak terlalu mengejutkan mereka berdua secara khusus. Itu karena mereka berdua juga lebih dari mampu untuk itu. Tempat eksekusi dan tongkat naga gulung baja tidak lebih dari barang-barang dewasemu. Kekuatan mereka sangat terbatas. Selain itu, mereka adalah orang yang tidak ortodoks, dan sekali kelemahan mereka digunakan untuk melawan mereka, menyebabkan mereka meledak satu sama lain tidaklah terlalu sulit. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Long Chen tidak menggunakan kelemahan mereka. Dalam amarahnya, dia telah menggunakan kekuatan murni untuk membuat mereka meledak. Hanya saja mereka tidak tahu itu. Kali ini, tampilan Long Chen jelas merupakan salah satu kekuatan murni, dan karenanya mengejutkan mereka. Tanah tiba-tiba meledak, dan energi Dao Surgawi mengamuk. Tekanan menakutkan turun. Sosok besar muncul di langit dengan manifestasi kekacauan utama. Ketika manifestasi itu muncul, semua Celestial merasakan tekanan yang luar biasa. Sulit bernafas. Yang mengejutkan adalah bahwa manifestasi Huxiaolin bukanlah kekacauan primal murni, dan ada beberapa gambar samar di dalamnya. Meskipun mereka tidak jelas, samar-samar mungkin untuk melihat sosok besar di dalamnya. Namun, tidak diketahui sosok apa itu. Kebangkitan awal, manifestasinya sudah mulai terbangun. Teriak seorang Empyrean dengan kaget. Suaranya penuh iri. Mungkin orang lain tidak menyadari apa artinya manifestasi telah mencapai titik kebangkitan awal, tetapi Empirins merindukan hal seperti itu. Itu menandakan bahwa kekuatan Huxiaolin telah mencapai tingkat yang baru, memungkinkan dia untuk menekan Empirins yang belum mulai membangkitkan manifestasi mereka. Sebenarnya, Empirins yang belum membangkitkan manifestasinya bukanlah Empirins sejati. Di era kuno, hanya orang yang telah sepenuhnya terbangun manifestasinya yang memenuhi syarat untuk disebut Empirins. Namun, setelah era kegelapan berturut-turut, benua itu telah menurun, dan semakin sedikit orang jenius. Jangankan mereka yang membangkitkan manifestasi mereka, bahkan mereka yang dapat memunculkan manifestasi primal keos biasa sangat sedikit dan jarang. Jadi bahkan pada level itu, mereka disebut Empirins sekarang. Untuk Empirean biasa, manifestasi mereka adalah masa kekacauan primal, yang seperti telur. Manifestasi yang terbangun seperti kelahiran telur itu. Tidak ada yang tahu apa yang tumbuh di dalam telur itu. Beberapa Empirins akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa membangkitkan manifestasi mereka dan melihat apa yang ada di dalamnya. Beberapa juga akan mulai membangkitkan manifestasi mereka, menandakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi Empirean sejati. Namun, itu hanya kesempatan. Itu masih belum ditetapkan di batu bahwa mereka akan sepenuhnya membangkitkan manifestasi mereka. Itu karena kebangkitan perwujudan seseorang adalah proses yang panjang dan sulit. Kadang-kadang bahkan ada kemungkinan bahwa perwujudan akan terbangun tetapi masih belum sepenuhnya terbentuk. Ada juga kenyataan yang lebih kejam di mana satu Empirean membangkitkan manifestasi mereka terlebih dahulu, mengakibatkan orang lain tidak bisa membangunkan mereka. Setiap manifestasi Empirean unik, hanya satu yang bisa ada setiap saat. Mereka semua memiliki nama mereka sendiri, dan sekali satu perwujudan dibangunkan sepenuhnya, itu akan diberkati oleh dunia, membuatnya jadi perwujudan lain tidak bisa sepenuhnya terbentuk. Misalnya, mungkin ada seratus Empirins yang seharusnya membangkitkan manifestasi yang sama. Semua dari mereka melakukan yang terbaik untuk memelihara manifestasi mereka dan membuatnya terbangun. Namun, begitu satu orang membangkitkan perwujudan mereka, kenyataan yang kejam adalah bahwa 99 Empirean lainnya dengan perwujudan yang sama tidak akan pernah bisa membangunkan mereka. Melihat bahwa manifestasi Husyaolin telah mencapai tahap kebangkitan awal, semua Empirean lainnya sangat iri. Longchen, kamu benar-benar membuatku marah. Manifestasi Husyaolin berputar di sekelilingnya. Langit dan bumi mengamuk bersamanya. Seorang idiot hanya bisa mengatakan hal-hal bodoh, dengus Longchen. Dia perlahan naik ke udara. Apakah menyebalkan berarti orang lain harus membayar harga? Nah, Anda membunuh saudara laki-laki saya, menyakiti teman saya, melukai orang yang saya cintai. Apa kau tahu betapa kau membuatku marah? Petik 2. Huff, murid lemah dari sekte manusia tidak memenuhi syarat untuk marah. Kekuasaan adalah yang terpenting di dunia ini. Yang kuat adalah keberadaan yang bisa menuai kehidupan lain, sedangkan yang lemah harus merangkak di bawah kaki kita dan menerima takdir mereka. Perlawanan Anda hanya akan membuat marah yang kuat. Itulah yang bodoh. Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan. Jika Anda menolak, Anda harus membayar harga yang lebih mahal. Ejek Hu Xiaolin. Dia mengambil satu langkah di udara, menyebabkan kekosongan meledak. Dia mencapai Longchen dalam sekejap, mengirimkan tendangan ke Longchen. Nasib terakhir semut adalah dihancurkan oleh yang kuat. Bab 1555, Persaingan Kekuatan Fisik Murni. Tendangan Hu Xiaolin ke arah Longchen sebenarnya bukanlah pukulan mematikan. Tujuannya adalah untuk memulihkan wajah yang telah kehilangan tendangan Longchen. Kaki Hu Xiaolin menghantam ke depan, tetapi tubuh Longchen tiba-tiba menghilang, menyebabkan serangannya meleset. Oh! Sebuah tangan datang dari sudut yang tak terbayangkan. Hu Xiaolin tidak merasakan bahaya atau peringatan sebelum dia ditampar wajahnya dan dikirim terbang. Guntur samar-samar bisa terdengar saat sosok Longchen muncul kembali. Ini adalah seni magis yang dia temukan setelah melalui kesengsaraan petir. Selama waktu ini, dia telah mencoba menciptakan seni magis pribadi atau keterampilan bertempurnya sendiri. Hanya hal-hal yang dia ciptakan sendiri yang benar-benar miliknya. Namun, hal seperti itu terlalu sulit. Saat ini, dia tidak dapat membuat tekniknya sendiri, tetapi dia mampu menggabungkan atau menambahkan kemungkinan baru ke teknik lain. Seni gerakan aneh yang baru saja dia gunakan ini adalah hasil dari dia menggabungkan seni petir yang dia pelajari di medan perang kuno dunia roh dengan kilatan tubuh petir. Kesengsaraan petir yang dia alami di neraka iblis neraka Sekte Suantian Dao telah memberinya inspirasi untuk gerakan ini, karena konsepnya mirip dengan bagaimana inkarnasi petir itu bergerak. Pada saat itu, penjelmaan petir dapat dengan bebas bergerak di dalam lautan petir, datang dan pergi seperti hantu. Jika bukan karena peringatan Li Tian Suan, dia mungkin mati karenanya. Setelah melalui baptisan petir surgawi, Lei Long telah tumbuh lebih kuat, dan kendali Long Chen sendiri atas kekuatan guntur telah meningkat. Dia telah menemukan seni gerak ini. Nama yang dia berikan itu adalah Lightning Flash Step. Dia praktis bisa berteleportasi kemana saja dalam jarak 3000 meter yang diselimuti oleh kekuatan petirnya. Meski jaraknya pendek, gerakannya hampir seketika. Bagi Long Chen, ini adalah terobosan hebat. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen tidak puas adalah dia harus mengandalkan kekuatan Lei Long untuk ini. Jika Lei Long kehabisan tenaga, langkah kilat petirnya akan kehilangan efeknya. Namun, meski ada kekurangannya, ada juga keuntungannya. Itu adalah langkah kilat petirnya akan meningkat kekuatannya saat kekuatan Lei Long meningkat. Mampu bergerak begitu cepat dalam area kecil telah meningkatkan potensi bertarungnya secara drastis. Jika sebelumnya, dia hanya bisa menerima tendangan Hu Xiaolin secara langsung. Paling banter, dia akan membloknya dengan tendangannya sendiri. Apa yang terjadi sekarang pasti mustahil. Ketika Long Chen mengirim Hu Xiaolin terbang dengan tamparan di wajah, itu seperti semua ahli yang menonton ditampar. Rahang mereka diturunkan sejauh mungkin, dan tidak ada dari mereka yang bisa berbicara. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Long Chen, kamu sudah mati. Hu Xiaolin meraung, dan energi dao surgawi melonjak keluar darinya. Seperti binatang buas, dia menerkam Long Chen. Kaulah yang sudah mati, ejek Long Chen. Di hadapan Hu Xiaolin yang telah melepaskan semua kekuatannya, dia tidak berniat mengelak. Sebaliknya, dia langsung menyerang dia. Melihat Long Chen menyerangnya, Hu Xiaolin meraung. Manifestasinya bergetar, dan tanda muncul di dahinya. Itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat tubuh mereka bentrok lagi, langit berguncang. Angin astral berkecamuk saat mereka memulai pertarungan gila. Tinju mereka menari dan rune meledak dengan setiap tabrakan. Akibatnya, pasir dan batu terlempar dengan kekuatan sedemikian rupa hingga menembus pegunungan. Angin astral seperti pedang, dan suara retakan terdengar dari luar angkasa. Bahkan dari kejauhan, semua orang bisa merasakan kekuatan yang menakutkan itu. Mereka semua ngeri. Tingkat kekuatan ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Tidak ada seni magis, tidak ada keterampilan bertarung, dan tidak ada benda suci. Itu murni pertarungan kekuatan fisik. Namun, kekuatan penghancur membuat rambut mereka berdiri tegak. Hu Xiaolin berasal dari Suanbis, ras nomor satu yang berkuasa. Bagaimanapun, mereka memiliki tubuh Suanbis, sehingga orang dapat menerima bahwa Hu Xiaolin memiliki kekuatan sebesar ini. Namun, Long Chen adalah manusia, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan salah satu empirin Suanbis. Ini tidak bisa dimengerti. Sementara semua orang terkejut, para ahli lain dari Suanbis bahkan lebih dari itu. Mereka tahu bahwa bahkan di antara Suanbis, Hu Xiaolin adalah eksistensi yang sangat terkenal. Namun, dia sekarang bahkan tidak dapat mengalahkan manusia yang berkuasa. Itu benar-benar memalukan. Suanbis bangga dan sombong, sementara kekuatan mereka adalah bakat paling membanggakan mereka. Mereka tidak dapat menerima bahwa kekuatan manusia dapat melampaui kekuatan mereka. Ledakan. Tidak diketahui apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba mereka berdua terjungkal, menabrak tanah seperti meteorit. Setelah itu, tanah mulai meledak, menggembung di berbagai lokasi. Keduanya bertarung di bawah tanah, sementara semua orang di atas tanah merasakan setiap pertukaran mereka menyebabkan tanah di bawah mereka berguncang. Ini praktis pertempuran apokaliptik. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pertempuran ini benar-benar menakutkan. Mata mereka telah terbuka ke dunia yang lebih luas. Ini bukan apa-apa. Keduanya belum melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ada Empyrean yang kuat berdiri di kam netral yang menggelengkan kepalanya. Meski dia terlihat sangat muda, tatapannya tajam. Tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, begitu dia berbicara, orang-orang menemukan bahwa dia tidak sedingin dan menyendiri seperti yang mereka duga. Tapi, itu tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, mereka masih menahan diri. Teriak satu orang, lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya. Pertarungan hanya pada level ini sudah melampaui imajinasi mereka. Jika ini masih bukan kekuatan penuh mereka, lalu pertarungan apa yang sebenarnya? Empyrean itu berkata, baik Longchen maupun Hu Xiaolin bukanlah keberadaan yang bisa kita bayangkan. Meskipun saya juga seorang Empyrean, saya bukan siapa-siapa di depan mereka, dan saya juga tidak dapat melihat melalui kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, karena mereka tidak menggunakan seni magis atau benda suci, jelas mereka menjalani pertarungan kekuatan fisik murni. The Swan Beast diklaim sebagai nomor satu yang berkuasa, melebihi semua ras lainnya. Ini adalah kebanggaan terbesar mereka. Jika Hu Xiaolin tidak dapat menekan Longchen dalam hal kekuatan, itu akan merusak reputasi Swan Beast. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Swan Beast yang sombong. Itulah mengapa Hu Xiaolin tidak menggunakan teknik apapun. Jika tidak, bahkan jika dia membunuh Longchen dengan seni sihir, dia tidak akan bisa membersihkan noda di reputasinya, dan reputasi Swan Beast juga akan ternoda selamanya. Adapun Longchen, sepertinya dia sengaja mencoba menamparkan wajah Hu Xiaolin dengan memukulinya dengan kekuatan kasar. Jika tamparan ini mendarat, itu akan benar-benar mempermalukan semua Swan Beast. Petik 2. Analisis Empyrean itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan yang sangat menakutkan seperti itu bahkan bukanlah pertandingan hidup dan mati yang sebenarnya. Jika ini datang dari mulut orang lain, bahkan jika orang itu adalah peringkat 9 Celestial, mereka akan mendengus dan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Namun, kata-kata ini datang dari mulut Empyrean yang kuat. Mereka tidak punya pilihan selain percaya. Apa yang akan terjadi setelah keduanya mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Akankah langit runtuh? Sekarang kamu mengatakannya, sepertinya itu benar. Bukankah ceritanya mengatakan bahwa ketika Long Chen bertarung habis-habisan, dia memiliki cincin Dewa Raksasa di belakangnya? Itu ciri khasnya, dan dia belum mengeluarkannya, komentar orang lain. Itu benar, aku telah melihat Long Chen bertarung secara nyata. Dalam keadaan terkuatnya, tubuhnya menjadi tertutup sisik-sisik hijau. Dia benar-benar belum habis-habisan, imbuh yang lain. Semakin banyak ahli kam netral membahasnya, semakin terkejut mereka. Seberapa kuat Long Chen. Setelah melangkah kerana transformasi jiwa, alih-alih menggunakan seni magis, dia melawan Empyrean dari Swan Beast hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Betapa mendominasi, betapa sombongnya itu. Beberapa dari mereka terlihat iri pada para prajurit Dragon Blood Legion. Jika aku bisa bergabung dengan Dragon Blood Legion, aku bisa mati tanpa penyesalan. Mereka sangat iri pada para prajurit Dragon Blood karena bisa mengikuti seorang jenius surgawi yang begitu mendominasi tetapi juga setia. Hanya untuk kuda, meski tahu itu adalah jebakan maut yang diisi dengan musuh yang kuat, Long Chen dan Dragon Blood Legion masih datang. Kebesaran itu adalah sesuatu yang mereka cita-citakan. Ketika mereka membandingkan kesetiaan Long Chen dengan skema jahat dan jahat pihak Saguang Yan, mereka menemukan bahwa mereka sangat kontras. Meskipun mereka berdua jenius surgawi, perbedaan karisma mereka terlalu besar. Meski opini publik dikendalikan oleh seseorang, tidak semua orang begitu bodoh. Banyak orang telah menyelidiki masa lalu Long Chen. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang rusak di dunia sekuler dan memaksakan jalannya ke levelnya saat ini. Dia telah mengalami kemunduran yang tak terhitung jumlahnya tanpa menundukkan kepalanya, dan dia tidak pernah melarikan diri dalam ketakutan dari bahaya fana. Yang lebih menakjubkan adalah fakta bahwa dia telah memimpin sekelompok saudara yang hidup dan mati dari Wastelen Timur ke Central Plains. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi penjahat pengkhianat yang menghancurkan sekte dan tuannya sendiri? Satu-satunya alasan mengapa kebohongan ini dapat menyebar dengan mudah adalah karena banyak orang yang mengetahui kebenaran memilih untuk bertindak seolah-olah mereka percaya kebohongan demi keuntungan. Bertindak seperti mereka tidak bisa melihat kebenaran, mereka memilih untuk berdiri di sisi Saguangyan, lebih tepatnya, yang berdiri di sisi Pilfali dan Raskuno. Tanah terus meledak dan berubah bentuk. Setelah tabrakan yang sangat kuat, dua sosok terbang keluar dari tanah. Longchen dan Bu Xiaolin sekali lagi muncul di udara. Debu perlahan mengendap, memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas. Teriakan kaget terdengar, saat mereka melihat dada Hu Xiaolin berdarah dan ada juga darah yang keluar dari sudut mulutnya. Hu Xiaolin sebenarnya terluka. Dalam hal kekuatan fisik, Suan Bis tidak sekuat yang saya kira. Longchen mengayunkan tangannya yang agak mati rasa dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Apakah itu berarti Hu Xiaolin telah kalah dalam hal kekuatan murni? Binatang Suan bisa kalah dari manusia. Apakah itu mungkin? Bab 1556, Bintang 5 Titik Misterius Ketika kata-kata Longchen terdengar, ekspresi Hu Xiaolin tenggelam, dan hati semua orang bergetar. Sepertinya kata-katanya benar. Hu Xiaolin merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dalam pertempuran bawah tanah mereka, dia tidak dapat menekan Longchen dan telah ditendang di dagu, mengakibatkan dia terbang keluar. Meskipun dia segera mengedarkan energi dao surgawinya untuk menyembuhkan luka itu, dia tidak punya waktu untuk menutupi noda darah. Dengan semua orang menatapnya, dia tahu dia telah diekspos. Huff, bagaimana mungkin kekuatan Suan Beast menjadi sesuatu yang mungkin bisa dicapai oleh manusia? Jangan membuatku tertawa sampai mati. Karena Anda sangat sombong, saya akan membiarkan Anda mengalami semacam kekuatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia bahkan jika mereka berkultivasi selama seribu tahun. Ras manusia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu ras Suan Beast. Petik 2. Hu Xiaolin meraung, dan sosok yang tidak jelas dalam manifestasinya tiba-tiba mulai bergerak. Energi agung melonjak keluar dari dirinya. Manifestasi Hu Xiaolin tumbuh dari 3.000 meter menjadi 30.000 meter dalam sekejap. Sosok di dalamnya juga membengkak, dan tanda di dahi Hu Xiaolin semakin cerah sampai menerangi langit. Saat manifestasinya tumbuh, energi dao surgawinya mulai mendidih seperti minyak dalam panci. Sosok tidak jelas dalam manifestasinya masih belum jelas, tetapi berdasarkan garis besarnya, itu jelas harimau hitam. Tubuh Hu Xiaolin menjadi tertutup oleh bulu hitam, dan dua taring besar tumbuh dari mulutnya. Tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Hu Xiaolin sekarang dalam bentuk setengah manusia, setengah binatang. Dengan dukungan perwujudan di belakangnya, auranya sangat mengerikan. Itu baru pemanasan. Pertarungan sebenarnya dimulai sekarang, jadi jangan terlalu senang. Bahkan mata Hu Xiaolin berubah menjadi merah tua, dan suaranya terdengar seperti benturan logam. Tiba-tiba, Hu Xiaolin menembak Longchen dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang hanya bisa menangkap cahaya hitam yang terbang sebelum dia tiba di depan Longchen, cakar tajam mengiris ke arah Longchen. Longchen segera terlempar beberapa mil ke belakang. Salah satu lengan bajunya robek, memperlihatkan noda darah di lengannya. Bagaimana mungkin seorang manusia kecil yang lemah mengerti seberapa kuat Suan di situ? Tadi, saya hanya menggunakan 30% dari kekuatan saya. Apakah Anda pikir Anda kuat? Lelucon apa? Hanya 50% dari kekuatanku yang cukup untuk menghancurkanmu. Ejek Fu Xiaolin saat mengirim Longchen terbang. Udara haus darahnya membuat orang lain menggigil. Orang bisa merasakan semacam energi yang melonjak melalui gambar harimau besar di dalam manifestasinya dan ke dalam tubuhnya. Dia benar-benar tampak seperti dewa di antara binatang buas. Satu-satunya hal yang sulit mereka terima adalah mulutnya yang menjengkelkan. Dia terus menghina umat manusia. Dia mengutuk semua orang di sini kecuali Suan Bis dan Ras Kuno. Tidak diketahui apakah dia hanya tidak memperhatikan atau tidak peduli. Setelah menghina umat manusia terus-menerus dengan kata-katanya, bahkan ekspresi Yan Weishan dan Jin Mingwei pun menjadi dingin. Para prajurit Dragon Blood hanya menonton dengan tenang. Mereka tidak menunjukkan banyak emosi, karena mereka memahami Longchen dengan sangat baik. Mengapa kata-katamu terdengar sangat lucu? Anda menggunakan 30% dari kekuatan Anda. Lalu apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan saya hanya menggunakan 10% dari milik saya? Tanya Longchen dengan ringan. Kalau begitu mari kita lihat apakah mulutmu lebih keras dari tinjuku. Ejek Hu Xiaolin. Gambar hitam dalam manifestasinya bergetar, dan langit menjadi gelap. Sebuah cakar menghantam Longchen. Hu Xiaolin telah mengaktifkan salah satu kemampuan surgawi Suan Bis, dan kekuatan dan kecepatannya meningkat tajam. Orang-orang hampir tidak bisa melacak gerakannya dan hanya bisa melihat sosok hitam menyerang Longchen. Saat itu, mereka merasakan semua energi dao surgawi di dunia dihisap oleh Hu Xiaolin. Dalam menghadapi serangan mengejutkan Hu Xiaolin, Longchen hanya tersenyum dingin. Sekali lagi, karena kamu bersikeras menahan, aku harus mengambil inisiatif. Cincin Surgawi. Petik 2. Ledakan. Longchen menghancurkan tinjunya ke cakar Hu Xiaolin. Suara tulang patah terdengar bersamaan dengan dengusan kesakitan. Hu Xiaolin batuk seteguk darah dan menabrak tanah. Apa? Semua orang kaget. Menatap ke langit, mereka melihat cincin surgawi 30 ribu meter mengalir dengan lima warna. Saat cincin dewa lima warna beredar, langit dan bumi berubah warna, dan kehendak yang tak terkalahkan memenuhi dunia. Kali ini, warna biru langit yang mewakili bintang gerbang surgawi tidak lagi redup. Itu sepenuhnya menyala. Bintang dewa lima warna akhirnya mencapai kondisi lengkapnya. Bahkan prajurit dragon blood yang akrab dengan Longchen terkejut dengan cincin surgawi ini. Itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebuah gambar telah muncul di dalam cincin surgawi. Itu adalah bintang lima poin yang sangat sederhana. Ini adalah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Cahaya bintang lima titik dan cincin surgawi menerangi Longchen. Dia tampak mendominasi dan misterius. Longchen tiba-tiba menghilang, muncul kembali tepat di depan Hu Xiaolin. Seberapa cepat? Orang-orang belum pulih dari keterkejutan mereka ketika mereka diberi kejutan lain. Tanpa menunggu Hu Xiaolin pulih dari pukulan sebelumnya, Longchen memukulnya dengan tinjunya. Sebuah lubang besar meledak di tanah. Lengan Hu Xiaolin telah mencoba untuk memblokir, tetapi tinju Longchen telah mengenai dadanya. Darah muncrat dari mulut Hu Xiaolin. Saya percaya Anda ketika Anda mengatakan Anda hanya menggunakan 30% dari kekuatan Anda. Sekarang, apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan saya hanya menggunakan 10%? Ejek Longchen. Dia mengirim tendangan ke kepala Hu Xiaolin, gerakan yang sama yang coba digunakan Hu Xiaolin melawan Longchen. Kau mendekati kematian. Raung Hu Xiaolin. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan Rune hitam membentuk bola di sekitar tinjunya saat dia bertemu dengan tendangan Longchen. Ledakan. Bola Rune meledak. Longchen terlempar ke belakang, tetapi Hu Xiaolin dihancurkan lebih dalam ke tanah. Sayap petir muncul di punggung Longchen, dan dia dengan paksa mengubah arah, menyerang balik ke Hu Xiaolin. Tanah meledak saat mereka bentrok sekali lagi. Tiba-tiba, Hu Xiaolin batuk darah, dan tanda menyala di cakarnya. Empat garis cahaya surgawi melesat ke arah Longchen. Mereka terlalu dekat, dan serangan ini terlalu mendadak. Oleh karena itu, Longchen tidak bisa menghindar bahkan jika dia mau. Teriakan kaget terdengar saat pergantian peristiwa ini membuat semua orang lengah. Baru saja, Longchen telah mengambil keuntungan mutlak, tetapi apakah dia akan terbunuh dalam sekejap mata sekarang? Keempat garis cahaya surgawi ini adalah salah satu seni rahasia Suanbis. Begitu mereka menusuk kepala seseorang, Yuan Spirit mereka akan dihancurkan. Namun, pada saat ini, Roh Yuan Longchen muncul dari kepalanya dan mengirimkan pukulan keempat garis cahaya surgawi. Apa? Serangan Yuan Spirit? Melihat Roh Yuan Longchen muncul, rahang semua orang jatuh. Empirins sangat terkejut. Hanya Empirins yang bisa memadatkan Yuan Spirit yang cukup kuat untuk membantu membentuk segel tangan bagi tubuh utama mereka untuk mengaktifkan seni magis. Namun, bahkan Yuan Spirit mereka sangat lemah dibandingkan dengan tubuh asli mereka. Mereka tidak dapat digunakan untuk memblokir serangan, karena itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Bang! Ledakan! Dua suara terdengar hampir bersamaan. Pukulan Roh Yuan Longchen menghancurkan keempat lintasan cahaya surgawi itu, dan itu tidak terluka sama sekali. Pada saat yang sama, kaki Longchen menghantam dagu Hu Xiaolin, dan rahang Hu Xiaolin meledak. Dengan mendengus kesakitan, dia terbang kembali. Bos itu perkasa. Guoran memimpin kelompok itu dengan sorakannya, dan para prajurit Dragon Blood juga bersorak. Setelah memanggil cincin sucinya, setiap serangan Longchen menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Hu Xiaolin terluka berulang kali dan dipaksa mundur. Itu benar-benar memuaskan untuk dilihat. Hu Xiaolin mungkin seorang pengganggu yang sombong dan sangat sombong, tetapi dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Namun, sementara dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan orang lain, dia tidak memenuhi syarat di depan Longchen. Melihat Longchen mengalahkannya, para prajurit Dragon Blood sangat segar. Hu Xiaolin terbang kembali, rahangnya patah. Meskipun darah bercecaran di seluruh tubuhnya, energi dao surgawinya beredar dan menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap. Dengan raungan marah, cakarnya mengiris ruang. Cakar liar Darkwing. Cakar Hu Xiaolin menyebabkan udara di sekitarnya berubah menjadi kacau. Dia menghilang dari pandangan semua orang. Astaga, gerakan macam apa itu? Kemana dia pergi? Petik 2 Hu Xiaolin telah memotong ratusan kali sekarang, sepertinya memotong lapisan ruang dan menghalangi pandangan mereka tentang Hu Xiaolin dan Longchen. Di dalam ruang yang kacau itu, suara ledakan terus-menerus terdengar. Namun, orang tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Ledakan. Akhirnya, sosok besar terbang keluar, dan ruang yang kacau lenyap, mengungkapkan sosok Longchen yang sedikit berdarah. Bab 1557, Transformasi Tubuh Sejati Sosok Longchen baru saja muncul ketika dia menyerang Hu Xiaolin sekali lagi, tidak memberikan ruang untuk bernapas. Hu Xiaolin tampak lebih celaka dari sebelumnya. Bahunya meledak menjadi bubur daging. Tidak diketahui jenis serangan apa yang dia derita. Tendangan Longchen bertemu dengan pukulan Hu Xiaolin. Setelah meniup kepalan tangan Hu Xiaolin, Longchen mengambil satu langkah ke depan dan tiba tepat di depan Hu Xiaolin. Meraih rambut Hu Xiaolin, tempurung lutut Longchen menabrak wajahnya yang tiga kali lebih besar dari pantat orang biasa. Hu Xiaolin adalah seorang raksasa, dan lengannya sangat panjang. Sekarang Longchen sudah sedekat ini, dia panik, tidak tahu bagaimana dia seharusnya bertarung seperti ini. Itu karena dia tidak pernah bertarung melawan manusia secara nyata. Biasanya, gerakan Longchen ini akan menyerang hidung lawannya, tetapi kepala Hu Xiaolin terlalu besar, dan Longchen tidak bisa menunjukkan hidungnya dengan benar. Akibatnya, lutut Longchen mengenai rongga matanya. Suara tulang patah menyebabkan semua orang meringis. Darah menyembur dari kepala Hu Xiaolin. Hu Xiaolin mengeluarkan raungan liar, dan Longchen tiba-tiba terlempar kembali oleh kekuatan yang tak tertahankan. Aura mengamuk melonjak. Langit menjadi gelap saat sosok raksasa muncul. Dia kembali ke tubuh aslinya. Teriakan kaget terdengar. Hu Xiaolin akhirnya meninggalkan wujud manusianya dan kembali ke wujud aslinya. Tubuhnya yang besar benar-benar menghalangi sinar matahari. Niat membunuh yang mengamuk membuat semua orang menggigil. Dia adalah harimau raksasa dengan sepasang sayap hitam. Dengan setiap kepakan sayapnya, langit bergetar. Seluruh tubuh harimau itu hitam dan sedikit berkilau. Taringnya yang besar mengeluarkan cahaya yang sangat tajam, dan matanya yang besar memiliki niat membunuh yang tak terbatas saat dia memelototi Longchen. Salah satu rongga matanya masih berdarah, karena itu adalah luka yang baru saja ditimbulkan oleh Longchen. Setelah mengambil wujud sebenarnya dari Darkwing Devil Tiger, Hu Xiaolin tiba-tiba membanting cakar besar ke Longchen. Yang mengejutkan orang-orang adalah meskipun dia memiliki tubuh yang panjangnya puluhan ribu meter, kecepatannya masih cepat. Mereka praktis bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Sebuah cakar sebesar gunung menghantam Longchen. Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan diserang langsung. Tanah meledak dan angin astral menyebar. Seluruh dunia bergoyang karena serangan yang satu ini. Kekuatan yang menakutkan, kecepatan yang menakutkan. Retakan jaring laba-laba menutupi daratan, seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Kekuatan itu telah melampaui pemahaman mereka. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa Suan Bis berubah menjadi bentuk manusia mereka untuk merasakan Heavenly Tao, menggabungkan kemampuan surgawi mereka dengan Heavenly Tao, dan menciptakan fondasi mereka untuk kenaikan. Namun, bentuk manusianya juga membatasi kekuatan mereka. Hanya sekali mereka kembali ke bentuk aslinya, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Ketika Huxiaolin berkata bahwa dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, sepertinya dia tidak berbohong, kata Empyrean dari Kam Netral. Meskipun dia juga seorang Empyrean, sekarang dia tahu betapa kurang dia dibandingkan dengan Huxiaolin. Kekuatan yang diungkapkan Huxiaolin sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan, tapi setidaknya dia bisa melarikan diri. Namun, sekarang Huxiaolin secepat kilat, dan karena itu dia pasti mati sebelum pergi. Satu-satunya pilihan adalah dengan sabar menunggu kematiannya. Di depan Huxiaolin, Longchen tampak seperti semut yang bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Bahkan para prajurit Dragon Blood melompat kaget. Kekuatan tubuh fisik tidak mungkin memblokir serangan yang begitu menakutkan. Jangan khawatir, bos pasti baik-baik saja, kata Guoran. Dia adalah orang yang paling percaya diri di Longchen. Ledakan. Tanah meledak, dan pilar lampu hijau menerangi langit. Cakar yang dibanting Huxiaolin ke tanah tiba-tiba melesat kembali, dan tubuhnya yang besar dikirim terbang. Semua orang melihat ke arah pilar cahaya hijau karena terkejut. Mereka melihat Longchen perlahan melayang keluar dari tanah. Cincin surgawi dengan bintang lima titik masih menyinari tubuhnya, tetapi sekarang tubuhnya tertutup sisik hijau. Ketika cahaya bintang lima titik mendarat di sisik hijaunya, mereka memancarkan cahaya hijau cemerlang, membuatnya tampak lebih seperti dewa. Apa-apaan ini, mengapa saya tidak bisa terlihat seperti itu? Guoran tidak bisa menahan perasaan iri. Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er semuanya tersenyum. Di dunia ini, tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain Longchen. Bersama Longchen selalu membuat mereka merasa aman. Dengan sisik naga menutupi tubuhnya, Longchen memancarkan aura suci yang mulia. Dia memancarkan keinginan yang mengguncang sembilan langit dan menaklukkan empat lautan. Longchen telah memanggil armor pertempuran naga hijau. Namun, kali ini, dengan bintang lima titik yang menyinari dirinya, darah esensi naga sejatinya telah diaktifkan sepenuhnya. Aura agung itu dilepaskan secara otomatis. Bagi manusia, aura ini hanya terasa agung dan luas. Bagi Raskuno, rasanya seperti ada batu yang menekan hati mereka. Di depan tekanan itu, mereka sulit bernapas. Namun, yang paling buruk adalah Suanbis. Mereka semua pucat karena ketakutan. Jiwa mereka gemetar. Ini adalah kekuatan naga. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan naga? Teriak seorang ahli Suanbis. Harimau kadang-kadang disebut raja dari seratus binatang. Binatang buas itu mengacu pada binatang biasa. Naga adalah kaisar dari semua binatang. Binatang buas ini bukan hanya binatang biasa tetapi juga binatang surgawi. Naga adalah eksistensi tertinggi. Binatang buas manapun akan merasa tertekan oleh tekanannya. Meskipun Longchen memiliki darah esensi naga sejati, dia tidak pernah belajar cara mengaktifkan kekuatan naga. Baru sekarang kelima bintangnya telah mencapai kondisi lengkapnya, iluminasi bintang lima titik yang sepenuhnya diaktifkan naga itu mungkin tersembunyi di dalam darahnya. Binatang Suan sangat sensitif terhadap kekuatan naga ini. Orang lain mungkin tidak merasa banyak, tetapi para ahli dari ras macan iblis Darkwing ini semuanya gemetar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Berdiri di udara, dengan gelombang cahaya hijau surgawi mengalir di sekelilingnya, Longchen berkata, tidak ada di dunia ini yang mustahil. Itulah mengapa apakah Anda seorang pria atau binatang, Anda harus memiliki rasa hormat di hati Anda. Namun, banyak dari Anda memutuskan untuk menjebak saya dan merusak reputasi saya karena keinginan egois Anda. Saya tidak terlalu peduli tentang itu, karena saya bisa menertawakan sesuatu seperti itu. Namun, Anda seharusnya tidak menyentuh skala terbalik saya. Jika Anda ingin menargetkan saya, Anda seharusnya mendatangi saya daripada mengulurkan tangan ke arah teman-teman saya dan menyiksa mereka. Jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2 Memikirkan keadaan Cloud yang menyedihkan, kemarahan Longchen tiba-tiba melonjak. Dia menerkam Bu Xiaolin. Pisau api besar menebas udara di Hu Xiaolin. Sayap besar Hu Xiaolin menghantam pedang api Longchen. Krune yang membutakan meledak di udara. Hu Xiaolin mengeluarkan raungan marah saat dia ditiup kembali oleh pedang api Longchen. Sayap hitamnya sekarang menyala dengan api kemasan. Ki hitam melonjak keluar dari sayap, perlahan-lahan menghapus apinya. Selama ini, Huo Long terus menyerap kristal api surgawi. Kekuatannya telah tumbuh ke titik yang secara praktis cocok dengan api bumi yang sepenuhnya matang. Energi apinya adalah sesuatu yang bahkan membuat takut empirean. Jika mereka tersentuh olehnya, mereka akan membutuhkan energi dao surgawi dalam jumlah besar untuk menghapus nyala api. Setiap tebasan pedang Longchen memaksa Hu Xiaolin mundur. Di bawah kekuatan naga Longchen, Hu Xiaolin tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Hanya suan bis yang memahami logika itu, sementara ras kuno dapat melihat beberapa petunjuk. Namun, manusia tidak dapat melihat bahwa Hu Xiaolin sedang ditekan oleh kekuatan naga Longchen. Yang mereka lihat hanyalah sisik Longchen bersinar sementara Hu Xiaolin berulang kali dipaksa mundur. Dia benar-benar tertekan. Longchen benar-benar menekan Hu Xiaolin. Petik 2. Dia bahkan tidak memiliki fluktuasi dao surgawi. Dia tidak bisa menjadi seorang empirean. Petik 2. Seekor monster. Itulah satu-satunya cara untuk menggambarkan Longchen. Monster yang menakutkan. Petik 2. Pakar kam netral tidak bisa menahan gumaman di antara mereka sendiri saat mereka melihat Longchen memaksa kembali binatang hitam raksasa itu. Api emas memenuhi langit. Hu Xiaolin hanya bisa tetap hidup di lautan api. Dia tidak bisa membalas sama sekali. Kekuatan Hu Xiaolin ditekan oleh kekuatan naga Longchen. Dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kami akan keluar juga, kata Yan Weishan kepada Jin Mingwei dari jalur rusak. Kekuatan Longchen jauh melampaui harapan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk mengejek Hu Xiaolin. Jika Longchen benar-benar mengalahkan Suan Bis sementara mereka hanya berdiri dan menonton, itu akan menyinggung seluruh ras Suan Bis. Meskipun mulut Hu Xiaolin sangat tidak disukai, mereka semua tahu bahwa Suan Bis sangat protektif terhadap anggotanya dan juga sombong. Mereka harus membantunya sekarang. Cih, setelah dia membual, sebenarnya aku mengira dia punya kemampuan. Dengan kekuatan naga, harimau ini telah berubah menjadi kucing. Ejek Blut Kill 1 Yan Weishan mengerutkan kening. Aku memanggilmu untuk bertatap muka denganmu. Jika Anda tidak ingin berkelahi, saya akan melakukannya sendiri. Petik 2 Ekspresi Blut Kill 1 tenang, tapi sedikit amarah muncul di matanya. Namun, Yan Weishan dan Jin Ming Wei mengabaikannya. Mereka menghilang dari lokasi aslinya. Longchen berada di tengah-tengah pertempuran Hu Xiaolin ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Bila apinya menebas di belakangnya. Ledakan. Api meledak. Tombak api muncul di udara, mengejutkan Longchen. Tombak api ini sebenarnya mampu memblokir bila apinya. Tiba-tiba, api meledak, dan tangan berwarna darah mengulurkan tangan ke arah Longchen. Bab 1558, Pertempuran Antara Naga dan Macan Tangan berwarna darah itu muncul entah dari mana, tetapi segera setelah itu, udara jahat memenuhi udara. Ratapan jutaan hantu bisa terdengar. Tangan besar itu menghalangi matahari, dan niat membunuh yang dingin mengunci Longchen. Longchen dikejutkan oleh serangan Jin Ming Wei. Teriakan hantu sebenarnya adalah serangan spiritual yang membuatnya merasa seperti ruang angkasa dilemparkan ke dalam kekacauan. Pedang petir segera muncul di tangan kiri Longchen, dan dia menebasnya di tangan berwarna darah. Ledakan. Tangannya dipotong menjadi dua. Blutki memenuhi udara, memancarkan aroma yang memuatkan. Saat Longchen memotong tangannya, itu mengungkapkan wajah jahat Jin Ming Wei. Dia memiliki senyum haus darah di wajahnya saat dia menghancurkan tinjunya ke Longchen. Manis festasi Jin Ming Wei telah muncul di belakangnya. Manis festasinya juga bukan hanya kumpulan kekacauan primal. Sebaliknya, warnanya merah seperti darah. Berbagai bentuk kehidupan yang menakutkan tampaknya naik dan turun dalam manis festasinya. Tanda darah berputar di sekitar tinjunya. Ada juga baju besi berwarna darah di lengannya. Longchen buru-buru memblokirnya dengan tinjunya sendiri, tapi dia terlempar kembali. Yang mengejutkan Longchen adalah kekuatan Jin Ming Wei sangat aneh. Dengan dukungan dari manis festasinya, dia tidak lebih lemah dari Hu Xiaolin. Longchen, apakah Anda benar-benar berpikir mengendalikan api pembakaran surga akan memungkinkan Anda untuk mendominasi dao api? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada banyak api kuat yang tidak lebih lemah dari api pembakaran surga. Yan Wei Shen tiba-tiba mengangkat tombak apinya, dan api merah meledak keluar dari tubuhnya. Api itu memiliki warna yang sama dengan darah. Manis festasinya bergemuruh di belakangnya. Gambar samar pegunungan tinggi bisa dilihat di dalamnya, tapi terlalu kabur untuk melihat apapun dengan jelas. Saat manifestasinya bergemuruh, tombaknya, yang awalnya terdiri dari api, menjadi padat. Itu sama dengan tombak asli, dan tanda dewa beredar di sekitarnya. Surga, mereka bertiga telah mencapai kebangkitan awal dari manifestasi mereka. Hu Xiaolin, Jin Ming Wei, dan Yan Wei Shen mengepung Longchen. Tiga empirean yang kuat, dengan manifestasinya dengan kekuatan penuh, memancarkan tekanan sedemikian rupa sehingga membuat semua orang ketakutan. Jika itu orang lain, bahkan empirean lain, apalagi berkelahi, mereka bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk mengangkat senjata mereka. Itu adalah tekanan yang menyebabkan keputusasaan. Semua orang tertegun sejenak. Meskipun banyak orang mengira bahwa nasib terakhir Longchen adalah mati di sini, mereka tidak mengira akan membutuhkan tiga ahli yang kuat untuk membunuhnya. Longchen, terakhir kali, aku terlambat untuk membunuhmu saat kamu melangkah ke tanah suci jalan rusak. Kali ini, Anda tidak akan bisa pergi apapun yang terjadi. Saya ingin menyedot semua darah esensi Anda sampai kering. Jin Ming Wei mengjilat bibirnya dengan cahaya haus darah di matanya. Jin Ming Wei memiliki keinginan yang sangat kuat untuk darah esensi, terutama darah esensi para ahli. Dia tidak bisa menahan daya pikat itu, karena itu terkait dengan teknik kultifasinya. Dia harus mengkonsumsi darah esensi para ahli untuk mengolahnya. Tidak ada darah, tapi ada kencing. Apakah Anda ingin meminumnya? Tanya Longchen dengan tenang. Bahkan dalam situasi tegang seperti itu, jawaban Longchen menyebabkan ekspresi orang menjadi aneh. Mengadili kematian, Jin Ming Wei meraung dan mengirim pukulan lagi ke Longchen. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa Longchen hanya mengeluarkan satu telapak tangan untuk menghadapi pukulan Jin Ming Wei. Tanda petir muncul di telapak tangannya, dan itu menghancurkan rune darah di sekitar tinju Jin Ming Wei, memungkinkan Longchen untuk menangkap tinjunya. Pada saat ini, Hu Xiaolin juga menyerang. Sebuah cakar sebesar gunung menabrak Longchen. Hu Xiaolin masih mempertahankan bentuk suan bisnya. Hanya dalam bentuk ini dia bisa mengancam Longchen. Jika dia kembali ke bentuk manusianya, kekuatannya akan turun drastis. Namun, tubuhnya yang besar tidak nyaman bagi orang lain yang bertarung bersamanya. Longchen tiba-tiba memutar tubuhnya, menarik Jin Ming Wei ke arah cakar Hu Xiaolin. Kemudian tanpa melihat, Longchen menebas pedang apinya ke arah Yan Wei Xian yang datang tepat ke arahnya. Kedua senjata api mereka bentrok. Api meledak, menyebabkan ruang berputar. Api berwarna emas dan darah berkobar, tampak seperti kiamat. Untungnya, orang-orang berada cukup jauh sehingga mereka tidak terpengaruh oleh api. Setelah apinya memudar, tanah telah menjadi hitam, dan aroma menyengat menggantum di udara. Longchen baru saja memblokir serangan Yan Wei Xian ketika ledakan lain terdengar di belakangnya. Jin Ming Wei telah dikirim terbang oleh Hu Xiaolin. Karena gerakan Longchen, dia tidak waspada terhadap Hu Xiaolin, sementara Hu Xiaolin menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jin Ming Wei batuk seteguk darah. Hu Xiaolin, kau sedang mendekati kematian. Raung Jin Ming Wei. Kau lah yang terbang. Apa hubungannya dengan saya? Balas Jin Ming Wei. Semua ahli yang jauh melihatnya dengan jelas. Gerakan Longchen sangat bersih. Pada saat ini, bila api Longchen masih ditekan ke tombak Yan Wei Xian. Dua energi api mereka melonjak satu sama lain. Yan Wei Xian tersenyum dingin. Nyala api milikku ini. Longchen awalnya memegang pedang apinya dengan kedua tangan, tapi dia tiba-tiba melepaskan satu tangan dan menamparkan wajah Yan Wei Xian. Yan Wei Xian dikirim terbang, tetapi karena mengalihkan energinya untuk tamparan, kekuatan Longchen juga diturunkan dan dia dikirim terbang oleh kekuatan Yan Wei Xian. Namun, saat mereka berdua terbang kembali, Yan Wei Xian telah ditampar wajahnya. Penonton semua tercengang oleh tindakan Longchen. Gaya bertarung semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat dan bahkan tidak pernah mereka impikan. Siapa yang mau repot-repot menamparkan wajah seseorang selama pertempuran sengit? Berhenti mengobrol. Saya tidak peduli apa nyala api Anda, ejek Longchen. Dengan pedang petir di satu tangan dan pedang api di tangan lainnya, dia menembak ke arah Jin Ming Wei dan Hu Xiaolin yang sedang menyerangnya. Hu Xiaolin lemah terhadap api, sementara teknik jahat Jin Ming Wei dibatasi oleh kekuatan petir Longchen, yang merupakan kekuatan yang tertinggi. Keduanya segera dipaksa kembali olehnya, tetapi dia juga dipukul mundur. Longchen, mati. Yan Wei Xian sangat marah karena ditampar, dan yuan spiritnya muncul di dahinya. Energi api meledak di sekitarnya, dan nyanyian suci memenuhi udara. Dia telah mengaktifkan Nirvana Scripture. Flame Moon Slash the Heavens. Yan Wei Xian mengayunkan tombaknya, dan bila api bulan sabit besar mengiris ke arah Longchen. Yan Wei Xian benar-benar marah. Dia tidak ingat kapan terakhir kali ada yang memukulnya. Pada saat dia dewasa, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tamparan Longchen hampir membuatnya gila. Dia segera meluncurkan salah satu serangan pembunuhannya. Longchen mundur sementara roh yuannya sendiri muncul, meneriakan Nirvana Scripture. Nyanyian ini bahkan lebih sakral daripada nyanyian Yan Wei Xian. Itu lebih agung dan lebih suci. Sebuah bola besar terkondensasi di tangan kanan Longchen. Dengan langkah kilat petirnya, Longchen lenyap dari lokasi aslinya saat bola api menghantam pedang bulan sabit. Starfall menghantam pedang bulan sabit. Dunia sepertinya membeku sesaat sebelum api yang mengerikan meledak ke segala arah. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Bahkan penonton pun terpengaruh. Untungnya, ada empirean yang melindungi orang dari api, atau yang lebih lemah akan dibakar. Celestial peringkat delapan berwarna hijau karena ketakutan. Datang untuk menonton kesenangan, mereka hampir kehilangan nyawa. Bahkan jarak sejauh ini bukanlah jaminan keamanan, tetapi jika mereka melangkah lebih jauh, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Jangan menahan diri. Bunuh Longchen. Melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Longchen dengan serangan ini, Yan Wei Xian meraung dan Yuan spiritnya bersinar. Pegunungan di dalam manifestasinya sepertinya meletus. Langit bergetar, rasanya seperti dunia telah dipukul oleh palu raksasa. Ledakan. Longchen menggunakan bila apinya untuk memblokir serangan Yan Wei Xian. Namun, bila apinya meledak hampir seketika, dan dia terlempar kembali. Kekuatan Yan Wei Xian menjadi dua kali lipat setelah mengaktifkan manifestasinya. Baiklah, tapi darah esensi Longchen adalah milikku. Jin Ming Wei tersenyum dingin dan Yuan spiritnya muncul. Itu adalah sosok berwarna darah, dan tiba-tiba meraung tajam seolah-olah sangat kesakitan. Rantai darah muncul dalam manifestasi Jin Ming Wei dan ditembakkan. Itu menusuk melalui punggung Jin Ming Wei, mengejutkan semua orang. Apakah ini bunuh diri? Setelah tertusuk rantainya, tubuh Jin Ming Wei layu saat darahnya tersedot. Dia menjadi mayat yang dikeringkan. Jie Jie Jie, Longchen, aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan sejati. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang saya rencanakan untuk disimpan untuk Hu Xiaolin. Anda bisa mati dengan damai sekarang. Petik 2 Bahkan suara Jin Ming Wei telah berubah. Itu seperti suara hantu neraka, sangat tajam seperti menusuk telinga mereka. Tubuh seperti mayat Jin Ming Wei tiba-tiba bergerak. Sebuah cakar layu mencapai ke arah Longchen, dan dia menanganinya dengan sebuah pukulan. Saat tinju Longchen bertemu dengan cakar layu Jin Ming Wei, manifestasi Jin Ming Wei bergetar. Semburan energi yang menakutkan meletus, menyebabkan ekspresi Longchen berubah. Dia sebenarnya tidak dapat memblokirnya dan dikirim terbang. Mati. Pada saat yang tepat, cakar besar menghantam udara. Qi Hitam melonjak keluar dari Hu Xiaolin, membentuk gambar yang tumpang tindih tentang dirinya. Qi Hitam itu seperti banjir, meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Longchen dipukul langsung oleh cakar dan batuk darah dengan keras. Bab 1559, cincin surgawi mengguncang langit dan bumi. Tiga ahli yang kuat melepaskan kekuatan penuh mereka sekaligus, memaksa Longchen kembali lagi dan lagi, dan akhirnya, cakar Hu Xiaolin menyebabkan dia batuk darah. Semua orang menonton dengan perhatian penuh. Sepertinya mereka bertiga belum melepaskan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Mereka hanya mengeluarkan kemampuan mereka yang sebenarnya sekarang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebenarnya, Hu Xiaolin, Jin Mingwei, dan Yan Weishan mewakili kekuatan dari tiga vaksi yang berbeda. Jika bukan karena Longchen, mereka tidak akan pernah bekerja sama. Meskipun mereka bertiga semua datang ke konvensi pembantaian naga, masing-masing dari mereka waspada terhadap yang lain. Alasan Hu Xiaolin menahan diri meskipun jelas-jelas ditekan oleh Longchen adalah karena dia waspada terhadap Jin Mingwei dan Yan Weishan yang mempelajari kartu trufnya sementara dia tidak mempelajari apapun tentang kartu truf mereka. Meski mereka bukan musuh, mereka bertiga jelas bukan teman. Tak satupun dari mereka ingin mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Yan Weishan telah melihat melalui titik ini, itulah sebabnya dia memanggil Jin Mingwei untuk membantu sehingga mereka bertiga bisa. menekan Longchen. Awalnya, pemikirannya adalah jika mereka bertiga keluar, mereka akan mampu mengalahkan Longchen bahkan tanpa mengekspos kartu truf mereka. Lagipula, ada terlalu banyak orang di sini. Mengekspos kartu truf mereka menempatkan diri mereka dalam risiko. Itu meninggalkan elemen yang tidak menguntungkan untuk kompetisi masa depan mereka dengan para jenius surgawi dari daerah lain. Namun, tamparan Longchen hampir membuat Yan Weishan gila. Dia tidak lagi repot-repot menahan kartu trufnya, langsung mengaktifkan manifestasinya sepenuhnya. Melihat bahwa Yan Weishan telah sepenuhnya mengaktifkan manifestasinya, jika dua lainnya terus menahan, itu akan menyinggung pil vali, jadi mereka juga melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan begitu, mereka semua akan mengetahui kartu truf satu sama lain. Itu tidak terlalu buruk. Dengan tiga manifestasi mereka dengan kekuatan penuh, semua energi dao surgawi disedot oleh mereka. Bahkan sesama Empirins hampir tidak dapat merasakan energi dao surgawi. Rasanya seperti energi dunia dihisap kering oleh mereka bertiga. Pada titik ini, bahkan para prajurit Dragon Blood mulai mengkhawatirkan Longchen. Ketiganya terlalu kuat. Longchen, kamu sudah mati. Raung Yan Weishan Gunung berapi dalam perwujudannya mulai meletus, dan kekuatannya terus meningkat saat dia menikam tombaknya ke arahnya. Jika ini adalah kekuatan penuhmu, kamu mungkin akan menjadi orang yang mati, kata Longchen. Pedang petir dan pedang api di tangannya lenyap. Dia benar-benar mengirimkan pukulan dengan tangan kosong ke tombak Yan Weishan. Arogansi bodoh. Yan Weishan mengamuk. Ini jelas merupakan penghinaan. Tombaknya bersiul saat dia menusukkannya dengan seluruh kekuatannya, ingin mematahkan lengan Longchen. Berdengung. Cincin surgawi di belakang Longchen awalnya diam, tetapi sekarang mulai berputar. Saat itu, 108 ribu bintang di tubuhnya mulai bersinar. Gemuruh menggelegar datang dari dalam tubuhnya. Cincin dewa lima warna berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan gemuruh semakin keras. Longchen telah menemukan bahwa setelah sepenuhnya mengembunkan semua lima bintang, 108 ribu bintang di titik akupunturnya tampak hidup. Mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cincin lima warna itu berputar lebih cepat dan lebih cepat, tetapi bintang lima titik di dalamnya tetap diam. Namun, cahayanya menjadi lebih intens. Saat cahayanya menerpa Longchen, gambar bintang muncul di setiap sisik 108 ribu miliknya. Gemuruh yang datang dari tubuh Longchen tiba-tiba mencapai puncaknya, dan Longchen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Ledakan. Telapak tangan Longchen menghantam tombak Yan Weishan. Tombak itu meledak, dan telapak tangan Longchen terus maju. Melihat ini, Yan Weishan secara naluriah memutar tubuhnya, menyebabkan telapak tangan Longchen menamparkan bahunya. Bahu Yan Weishan meledak, dan tubuh bagian atasnya berlumuran darah. Tanpa menunggu dia pulih, Longchen menindaklanjuti dengan pukulan lain di kepala Yan Weishan. Jika ini melanda, dia pasti akan mati. Perisai api surgawi. Yan Weishan tidak punya waktu untuk mengelak. Bertindak praktis berdasarkan naluri, Yuan Spirit membentuk segel tangan bersama dengan tubuh aslinya, memanggil dua penghalang api. Satu dipanggil oleh tubuh aslinya, sementara satu dipanggil oleh Yuan Spiritnya. Dengan kedua perisai bekerja bersama, kekuatan pertahanan mereka sepuluh kali lebih besar dari satu perisai. Sayangnya, perisai telah dibangun terlalu tergesa-gesa dan bahkan belum mencapai kondisi terkuat mereka sebelum pukulan Longchen tiba. Mereka meledak, sementara Tinju Longchen menghantam hidung Yan Weishan. Tinju ini awalnya cukup kuat untuk membunuh Yan Weishan dengan pasti, tetapi setelah melewati dua penghalang, kekuatan, kecepatan, dan akurasinya semuanya turun. Itu memiliki kurang dari 10 persen kekuatannya, tapi itu cukup untuk menghancurkan hidung Yan Weishan dan meninggalkan lekukan di wajahnya. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Sebelum mereka bisa bereaksi, Yan Weishan sudah dalam kesulitan. Saat Longchen sedang mempersiapkan serangan lain untuk benar-benar memusnahkan Yan Weishan, pedang berwarna darah bersiul ke punggungnya. Blutki meledak keluar darinya, mengisi udara dengan aroma darah. Ini adalah serangan kuat Jin Mingwei. Bahkan sebelum itu tiba, Longchen merasakan hawa dingin di punggungnya. Serangan ini jelas tidak biasa. Longchen tidak punya waktu untuk membunuh Yan Weishan. Karena itu, dia mengirim tendangan keselangkangan yang terakhir untuk mengirimnya terbang, membuatnya menjerit menyedihkan. Ketika Longchen mematahkan hidungnya, Yan Weishan hanya mendengus kesakitan, tapi tendangan ini terlalu kejam. Itu hanya tendangan cepat, tapi masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tongkat kehidupan Yan Weishan, itulah mengapa dia mengeluarkan jeritan seperti itu. Praktis, setiap pria menjadi dingin. Beberapa orang bahkan menyilangkan kaki tanpa sadar, merasakan sakit simpatik. Longchen menggunakan kekuatan rebound dari tendangan untuk mundur sedikit. Pedang berwarna darah itu nyaris melesat melewati tubuhnya. Ledakan. Pedang itu menusuk ke tanah dan meledak. Tanda darah memenuhi ruang. Saat rune darah menyebar, tanah berubah. Itu meleleh seperti salju, berubah menjadi lautan darah. Semua orang menghirup udara dingin. Pedang itu benar-benar menakutkan. Bagaimana seseorang bisa menerimanya? Saat meledak, tubuh seseorang akan terkorosi menjadi darah. Longchen juga kaget. Dia hanya merasa itu sangat aneh, jadi tidak terduga itu memiliki efek korosif yang mengerikan. Setelah nyaris menghindari pedang, Longchen merasakan cakar Huxiaolin menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam hal kekuatan, kamu hanyalah sampah. Cincin surgawi Longchen beredar saat dia mengirimkan satu pukulan. Gambar tinju yang kuat terbang keluar. Ledakan. Tubuh raksasa Huxiaolin dikirim terbang. Yang paling mengejutkan, ada darah di udara. Astaga, cakar Huxiaolin terluka. Seseorang yang bermata tajam melihat bahwa cakar Huxiaolin sudah menjadi bubur sekarang. Binatang suan tidak perlu menggunakan senjata. Cakar Huxiaolin adalah senjatanya. Namun, Longchen dengan tangan kosong sebenarnya telah melukai cakarnya. Dalam hal kekuatan, Huxiaolin telah dikalahkan sepenuhnya. Itu, itu akan mengguncang seluruh benua surga bela diri, desah seseorang. Selama seluruh pertempuran ini, orang-orang telah melihat bahwa Longchen menahan, terutama ketika dia melawan Huxiaolin. Dia selalu meningkatkan kekuatannya sendiri sesuai dengan kekuatan Huxiaolin. Ketika Huxiaolin hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya, Longchen juga hanya akan menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Hanya sekalih Huxiaolin menggunakan kemampuan sucinya, Longchen menggunakan seni magis. Dia melakukan ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa manusia masih bisa menekan suan bis dengan kekuatan. Ini adalah provokasi bagi suan bis. The suan bis mungkin akan mengamuk. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari lima bintang. Longchen memiliki senyum gembira. Setelah semua penderitaan itu, dia akhirnya mendapatkan balasannya karena telah mengembunkan lima bintang sepenuhnya. Mati Longchen baru saja meledakan Huxiaolin ketika Yan Weishan menyerang dengan ganas. Matanya benar-benar merah, sepertinya dia ingin menggigit Longchen sampai mati. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan pemulihan Empyrean benar-benar menantang surga. Yan Weishan benar-benar menyembuhkan luka-luka itu hanya dalam waktu nafas. Adapun apakah tongkat kehidupannya telah tumbuh kembali, tidak ada yang tahu. Ingin membunuhku adalah cita-cita besar, tapi kamu mungkin tidak akan pernah mencapainya seumur hidupmu, ejek Longchen. Di bawah penerangan cincin surgawi dan bintang lima poinnya, dia mengeluarkan satu pukulan, sekali lagi menghancurkan Yan Weishan. Setelah memaksa kembali Yan Weishan, pedang petir muncul kembali di tangan kiri Longchen, dan dia menebasnya melalui ruang angkasa. Di sana, pedang berwarna darah baru saja mengembun ketika itu langsung dihancurkan. Pedang petir tidak berhenti, terus menuju Jin Ming Wei yang membentuk segel tangan. Jin Ming Wei juga dipaksa mundur. Jangan melakukan gerakan yang sama di depanku dua kali, ejek Longchen. Dia sudah memahami fluktuasi serangan itu, dan dia tidak akan memberi Jin Ming Wei kesempatan lagi untuk melepaskannya. Pertarungan sengit pun dimulai. Api dan kilat mengamuk saat Longchen bertarung melawan ketiga Empyrean yang kuat ini. Dengan cincin surgawi yang beredar, serangannya sangat tajam. Hu Xiaolin, Yan Weishan, dan Jin Ming Wei meraum mara berulang kali saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Kemampuan surgawi dan seni magis mereka tampak tidak terbatas, tetapi tidak peduli apa yang mereka coba, Longchen akan menghancurkan gerakan mereka. Bahkan tiga lawan satu, mereka tidak bisa mengalahkan Longchen. Longchen benar-benar menantang surga. Petik dua. Orang-orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke langit. Cahaya cemerlang terus-menerus meledak, dan ruang angkasa berputar dengan liar. Mereka hampir tidak bisa melihat empat sosok yang berulang kali bentrok. Ini bukanlah tingkat kekuatan yang harus dimiliki manusia. Dunia terus bergetar, dan puing-puing sesekali melesat ke udara. Setelah dua jam, pertempuran sengit masih berlanjut tanpa ada tanda-tanda melambat. Sebaliknya, itu hanya semakin mengamuk. Tiba-tiba, cakar tulang besar muncul di langit. Itu memancarkan cahaya surgawi yang kuat saat menabrak Longchen. Mereka akhirnya mulai menggunakan item divine. Teriakan kaget terdengar, cakar tulang ini jelas merupakan item surgawi yang menakutkan. Bab 1560, bintang 5 titik menembus kubah langit. Kekuatan surgawi mengguncang langit. Cakar tulang besar itu adalah benda suci yang sangat kuat yang diambil oleh Husya Olin. Ini adalah item divine yang ditinggalkan oleh salah satu leluhur ras Darkwing Devil Tiger. Itu adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh ahli mengerikan dari ras mereka. Semua kekuatan basis kultifasi ahli itu terkondensasi di dalamnya. Di antara mereka bertiga, yang paling marah adalah orang yang telah ditampar wajahnya, hidungnya patah, dan bolanya hancur, Yan Weishan. Namun, dia benar-benar bertahan, sementara Husya Olin telah mengeluarkan item surgawi terlebih dahulu. Ini karena tekanan naga Longchen. Husya Olin tidak dapat mengeluarkan semua kekuatannya karena itu, membuatnya menjadi yang terlemah di antara mereka. Ketika mereka bertiga bekerja sama, karena tubuhnya yang besar, dia tidak dapat bekerja sama dengan Gesit. Dia hanya bisa menunggu di samping dan mencari peluang. Dia, seorang jenius surgawi dari Swanbees, benar-benar berubah menjadi ekstra dengan semua orang menonton. Itu tidak bisa diterima olehnya. Namun, dua lainnya juga menolak untuk menjadi yang pertama mengeluarkan item divine. Itu karena menjadi orang pertama yang mengeluarkan item divine akan menyatakan bahwa orang itu adalah orang pertama yang tidak dapat melanjutkan tanpanya. Itulah mengapa mereka bertiga terus bertarung tanpa mereka, tetapi Husya Olin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sangat cemberut di dalam. Yang dia inginkan hanyalah membunuh Longchen. Tidak peduli dengan hal lain, dia menjadi orang pertama yang mengeluarkan item divine, cakar tulang raksasanya. Tekanan yang menakutkan bahkan menyebabkan penonton yang jauh merasa seperti ruang telah membeku. Mereka merasa bahwa barang ketuhanan ini berbeda dari barang ketuhanan lainnya. Itu bahkan lebih menakutkan, bahkan lebih kuat. Aku hanya tahu kamu adalah yang terlemah, kata Longchen sambil tertawa. Husya Olin hampir batuk darah. Menjadi orang pertama yang mengeluarkan divine item sudah cukup memalukan, tapi sekarang Longchen telah menambahkan garam ke lukanya. Longchen tidak takut menghadapi cakar tulang. Sebaliknya, dia justru bersemangat. Niat bertempurnya telah tersulut. Istirahat. Pedang hitam muncul di tangan Longchen, dan gambar pedang besar melonjak ke langit, memotong cakar tulang. Ledakan. Cahaya surgawi meledak. Gelombang besar menyebar ke seluruh angkasa seperti tsunami yang marah. Ini adalah kekuatan benda ketuhanan yang mengerikan. Ruang di sekitar mereka meledak. Longchen dan Husya Olin sama-sama terpesona. Yan Weishan dan Jin Mingwei berada di inti medan perang dan yang pertama kali terpengaruh oleh kekuatan surgawi mereka. Namun, cahaya surgawi muncul di sekitar mereka juga, melindungi mereka. Sebuah kuali emas muncul di atas Yan Weishan, memancarkan gelombang cahaya kemasan yang melindunginya. Adapun Jin Mingwei, labu di pinggangnya sekarang berada di atas kepalanya. Gelombang darah ki berasal darinya, mencegah Jin Mingwei terpengaruh oleh gelombang kejut dari barang-barang surgawi. Mengapa item divine mereka mampu melepaskan kekuatan seperti itu di tangan mereka? Mungkinkah mereka sudah cukup kuat untuk menggunakan item divine? Teriak seseorang. Sebelumnya, orang-orang telah melihat Empyrean melawan Guoran, Mengki, dan yang lainnya memegang benda-benda suci. Namun, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan sebanyak ini dari item divine mereka. Bukan karena mereka sepenuhnya menggunakan item divine mereka, tapi item divine mereka di atas item divine biasa, jelas Empyrean dari Kam Netral. Hanya Empyrean yang memiliki item divine yang memenuhi syarat untuk memahami perbedaan antara item divine. Beberapa dari orang-orang ini bahkan belum pernah melihat item divine sebelumnya, jadi mereka secara alami tidak tahu bahwa item divine diklasifikasikan menurut level yang berbeda. Item divine di tangan Empyrean ini paling banyak adalah item divine kuasi. Mereka tidak memiliki rune dewa bawaan. Namun, bahkan kuasa divine item bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk digunakan. Mereka tidak bisa mengaktifkan divine power mereka yang sebenarnya. Alasan mengapa item divine Hu Xiaolin, Jin Mingwei, dan Yan Weishan dapat melepaskan kekuatan seperti itu bukan karena mereka dapat mengendalikannya, tetapi karena item divine itu sendiri. Kekuatan benda-benda surgawi begitu besar sehingga mereka dapat menghancurkan dunia, tetapi juga karena kekuatannya yang besar sehingga benda-benda itu harus disegel dengan batasan saat dibuat. Jika tidak, jika benda suci menyerang tuannya, dunia akan menjadi kacau balau. Item divine sendiri hanya mampu mengontrol sebagian kecil dari kekuatan mereka. 99 persen dari kekuatan mereka membutuhkan seseorang untuk diaktifkan. Itulah mengapa meskipun beberapa penonton memiliki item divine, tidak satupun dari mereka memiliki item divine yang bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Mereka bahkan tidak bisa melepaskan sepersepuluh dari kekuatan divine item mereka. Namun, prinsip-prinsip ini hanya diketahui oleh empirins. Yang lain tidak memiliki banyak pemahaman tentang benda-benda suci. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pertukaran Long Chen dan Hu Xiaolin adalah kiamat. Bahkan dari jarak seperti itu, mereka diguncang oleh kekuatan surgawi. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Long Chen menyandarkan Evil Moon di bahunya. Memegang Evil Moon, dia penuh percaya diri serta keinginan kuat untuk bertarung. Ini masih menjadi cara bertarung favoritnya. Peretasan sederhana dari pedang itulah yang membuatnya merasa paling puas. Katakan padaku, kenapa repot-repot mengujiku sedikit demi sedikit? Bukankah seharusnya Anda membawa barang-barang surgawi Anda lebih awal? Apa bedanya dengan melepas celana menjadi kentut? Bahkan harimau menggunakan kekuatan penuhnya untuk memburu kelinci. Nah, hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah wajah Anda tidak sakit? Petik 2. Kata-kata Long Chen adalah tamparan lain di wajah mereka. Pada awalnya, mereka bertiga mengira Long Chen terperangkap seperti kura-kura di dalam tokles, dan jika bukan karena perintah dari atasan, mereka bahkan tidak akan repot-repot datang. Mereka akan memerintahkan orang lain untuk menanganinya, karena melakukannya secara pribadi akan menurunkan status mereka sendiri. Namun, begitu mereka mulai bertarung, mereka dipaksa untuk mengeluarkan semua kekuatan mereka dan masih belum bisa mengalahkannya. Memikirkan betapa sombongnya mereka dan bagaimana mereka ingin menggunakan kekuatan paling sedikit untuk mengalahkannya, mereka semua merasakan wajah mereka berkedut. Semakin sombong mereka, semakin keras tamparan ini. Arogansi tak tahu malu, hadapi kematianmu. Yan Weishan mengamuk. Kata-kata Long Chen membakar pipinya. Tunku emas di atas kepalanya tiba-tiba tumbuh dan menghantam Long Chen. Tunku emas meninggalkan tanda hitam besar saat ruang hampa meledak kemanapun ia melewatinya. Dunia tidak mampu menahan kekuatannya. Jika menjadi sombong berarti seseorang harus mati, tidak satupun dari kalian harus hidup, ejek Long Chen. Dia menebas Efil Moon. Krone Tunku emas menyala saat mengaktifkan kekuatannya sendiri. Long Chen tidak peduli dengan itu. Dia tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menebas dengan kekuatannya sendiri. Efil Moon akan menangani sisanya. Ledakan. Ketika Efil Moon dan Tunku emas bertemu, cahaya hitam samar datang dari Efil Moon. Tabrakan dua item surgawi menyebabkan ruang hancur, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar di udara. Pemandangan itu sangat mengejutkan untuk dilihat. Tabrakan item divine menyebabkan gelombang kejut yang kuat. Long Chen terlempar ke kejauhan, tangannya berdarah. Dia mengamuk, Efil Moon, apa yang kamu lakukan? Mereka telah mengaktifkan kekuatan surgawi mereka. Untuk apa kamu masih tidur? Petik dua. Alasan Long Chen marah pada Efil Moon adalah karena ia menggunakan divine powernya hanya untuk melindungi dirinya sendiri, mengakibatkan dia menerima serangan balik yang sangat besar. Dia melihat bahwa di sisi lain, Yan Weishan tidak mengalami serangan balasan sama sekali. Mayoritas kekuatannya telah diblokir oleh tungku emas. Bukankah kamu seseorang yang ingin berdiri bahu-membahu dengan soverains? Saya percaya Anda bisa menangani ini. Energi saya agak berharga, dan saya tidak bisa menyianyaiakannya. Mereka bukanlah ahli bintang kehidupan dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari benda-benda suci mereka. Saya yakin Anda akan baik-baik saja, kata Efil Moon dengan malas. Apa-apaan ini, dasar penipu. Bukankah kita setuju bahwa kamu akan membantuku memblokir kekuatan item divine? Petik dua. Situasi saat ini agak istimewa. Asal muasal tungku itu agak menakutkan, dan tidak mudah ditangani. Anda menghadapinya untuk saat ini. Saya akan mulai memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan sepotong besar daging darinya. Baiklah, berhenti mengoceh. Jangan khawatir, Anda pasti akan baik-baik saja. Saya sangat menyukai Anda, kata Efil Moon. Ledakan. Longchen tidak punya waktu lagi untuk berkomunikasi dengan Efil Moon. Labu darah Jin Mingwei tumbuh seukuran gunung dan menabraknya. Dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Pergelangan tangannya hampir patah, membuatnya marah. Benda surgawi memiliki jenis energi surgawi khusus yang sangat melukai tubuhnya dan sulit untuk diblokir, tetapi Efil Moon menolak untuk membantu, yang membuat Longchen ingin mengutuk. Untungnya, kemampuan penyembuhannya luar biasa. Selama waktu ini, pohon dunia di ruang primal chaos telah tumbuh hingga lebih dari 6.000 meter dan bisa memberinya energi kehidupan senilai lautan. Tungku emas, labu darah, dan cakar tulang bersiul ke arahnya. Longchen meraung dengan marah, menebas Efil Moon berulang kali untuk memaksa tiga divine item yang kuat itu kembali. Intensitas pertempuran mencapai level baru. Ini adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Setiap serangan mereka dapat membunuh seorang Empyrean. Kekuatan ini cukup untuk menyebabkan keputusasaan, desah seorang Empyrean dengan getir. Dia menyesal datang sekarang. Dia mungkin diklasifikasikan sebagai seorang jenius surgawi, tetapi pertempuran yang menakutkan ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Empyrean lain menepuk pundaknya dengan senyum yang sama pahit tapi simpatik. Para ahli yang berasal dari Kamsa Guangyan semuanya terkejut. Namun, mereka juga takut. Mereka takut mereka bertiga tidak dapat menekan Longchen dan membiarkannya melarikan diri. Jika dia berhasil melarikan diri, maka sebagai orang yang berpartisipasi dalam serangan melawan Dragon Blood Legion, mereka harus menghadapi pembalasan yang mengerikan. Jika Longchen ingin membunuh mereka, maka tidak akan ada tempat bagi mereka untuk lari. Satu-satunya harapan mereka adalah Yan Weishan, Hu Xiaolin, dan Jin Mingwei membunuh Longchen di sini. Jika tidak, mereka tidak akan pernah berdamai lagi. Ledakan. Longchen memaksa kembali labu darah Jin Mingwei. Api meledak keluar dari Longchen, dan bola emas ditembakkan. Gelombang api menyebar, dan sosok tembus cahaya muncul di langit tiba-tiba, terbungkus oleh api. Blood Kill 1, aku memperhatikanmu sejak lama. Anda ingin menyelinap menyerang saya. Kamu terlalu kurang, ejek Longchen. Sebuah gambar pedang besar menebas ke arah sosok tembus cahaya itu.